Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Oswastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari Sabang hingga Merauke. Selamat bergabung dalam acara Sinkronisasi dan Harmonisasi. Usulan DAK Fisik Bidang Pendidikan dan Anggaran 2023 pada Rabu 3 Agustus 2022. Acara ini disenggarakan oleh Biro Perencanaan, Sekretaria Jenderal Akademik dan Pendidikan, Keputayaan, Riset dan Teknologi. Dan berkepatan dengan bulan agresif yang penuh dengan semua kemerdekaan ini, Marilah kita mengawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di ruangan, kami harap untuk dapat berkiri dan yang lain dapat menyesuaikan. Baik, mari kita mulai untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jangan lupa untuk menyesuaikan 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 lagu Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menyesuaikan lagu Indonesia Raya. 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 Yang maha pengasih dan maha penyelam Pada hari ini, tanggal 3 Agustus 2022 Kita melakukan cara penilaian ibadah bagi kita Dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami dan orang Ya Allah yang maha memberi karunia Berilah kami karunia Bukakanlah fikiran kami Lenturkanlah lidah kami Dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlan Untuk membangun bangsa yang maju Khususnya dalam bidang pendidikan Dengan pimpinan dan bidangnya Allah Ya Allah Dan jadikanlah hati kami seluridah dengan pemberiannya Allah Engkau yang maha pengampun atas segala dosa Ampunilah dosa kami Dosa orang tua kami Dosa para pemimpin kami Dosa para pejuangmu Dan dosa para pendahulu kami Ya Allah Tempatkanlah kami dan mereka semua ini Dalam lingkungan rahmat dan ampunanmu Rabbana zolamna anfusana Wa ilam tawfilana wa tarhamna lanakunan Aminal khasirin Ya Tuhanku Lapangkanlah dadaku Dan lancarkanlah lidahku Serta mudahkanlah urusanku Rabbana atina fitunnya hasanah Wa fil akhirat dasana tawwakinna azabannan Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Saya jadwal di kata fitra Dan semoga acara ini dapat berjalan dengan manjar Selanjutnya Sebagai informasi Berikut ini akan saya sampaikan Mengenaihkan Sampai acara hari ini Yang akan diawali Dengan laporan ketua panitia Oleh Bapak Fahdur Rahman Selaku PLT Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Risetkan Teknologi Kemudian akan ada pengarahan Serta pembukaan acara Oleh Ibu Suharti Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Kebudayaan Risetkan Teknologi Tak lupa Kita juga memiliki Sesi panel Dengan tiga narasumber utama kita Yang pertama Kita akan membahas Mengenai Kebijakan dan mekanisme DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 Oleh Ibu Prima Sari Anul Putri Fungsional Perencana Ahli Muda Direkturat Pembangunan Daerah Pembetarian TPN Bapenas Yang kedua Kebijakan pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 Yang dibawakan oleh Bapak Bambang Raffi Laku Kepala DAK Fisik Pendidikan Dari Direkturat Karatrasur Khusus Pementerian Keuangan Dan yang ketiga Mekanisme Sinkronisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 Dengan Aplikasi Prisma Dibawakan oleh Bapak Eko Agung Wibowo Fungsi Perencana Dari Direkturat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN Bapenas Dan kita juga memiliki Sesi Tanya Jawab Selama 30 Menit Bapak Ibu Kami persilahkan Untuk Menyampaikan Pertanyaan Sejak awal Sesi Pamel Dimulai Hingga Sesi Tanya Jawab Dan Kami sediakan Kolom Q&A Jadi pastikan Bapak Ibu Menyampaikan Pertanyaan Di kolom Q&A Pada Zoom Bapak Ibu Sekalian Yang telah disediakan Ada di bawah Bapak Ibu Pada layar Dan pastikan Bapak Ibu Menggunakan Format Yaitu Nama Asal Instansi Dan Tujuan Pertanyaan Kepada Siapa Saya ulangi Nama Asal Instansi Dan Tujuan Pertanyaan Kepada Siapa Dan di Akhir Acara Kita juga Memiliki Penjelasan Konsep Tertunjuk Operasional Serta Mekanisme Sinkronisasi Dan Harmonisasi Di asal Fisik Pendidikan Tahun 2023 Yang akan Dibawakan Oleh Bapak Ibu Kertapati Dari Biro Perencanaan Kementik Putri Dan Demikianlah Acara Pada hari Ini Kami ingatkan Pula Bapak Ibu Untuk Mengastikan Menggunakan Format Nama Yaitu Asal Penda Subidang Dan Nama Bapak Ibu Sekalian Saya ulangi Asal Penda Subidang Dan Nama Bapak Ibu Sekalian Serta Jangan lupa Untuk Melengkapi Absensi Yang tersedia Pada Kolom Chat Di Aplikasi Zoom Ini Dan Sesaat Lagi Kita Akan Hadirkan Bapak Fahdur Rahman PLT Kepala Biro Perencanaan Kepertaria Jenderal Kementik Putri Sek Untuk Menyampaikan Laporan Ketua Panitia Halo Selamat pagi Bapak Kepertar Rahman Selamat pagi Mbak Ipa Terima kasih Banyak Yang Kami Hormati Ibu Suhati Selaku Set Kementik Tristek Bapak Ibu Sekalian Para Perwakilan Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maupun Proponsi Seluruh Indonesia Bapak Ibu Narasumber Dari Bapak Nas Kementerian Keuangan Dalam hal ini Ibu Kimasari Pak Bambang Rapi Dan Pak Eko Agung Serta Para hadirin Dari Bapak Ibu Dari Perwakilan Mir Utama Sebagai Penganggudak Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Puji syukur Hadiat Allah SWT Atas Rahmat Dan Hidayahnya Yang telah Memberikan Kita Waktu Untuk Bisik Silaturahmi Di tempat Yang Mulia Ini Semoga Silaturahmi Akan Tetap Lanjut Dalam Kehidupan Kedepannya Kami Laporkan Kepada Ibu Setjen Bahwa Proses Rencanaan DAK Ini Sudah Mulai Dari Pengusulan Melalui Aplikasi Krisna Mulai Pada Awal Juni Ata Bulan Lalu Sudah Dilakukan Pengusulan Sampai Dengan Awal Juli Bulan Ini Setelah Pengusulan Kita Kementerian Dikbu Dan Kementerian Bapak Penat Melakukan Proses Penilaian Untuk Melihat Usulan Usulan Dari Teman-teman Daerah Seperti Apa Penilaian Usulan Dilihat Berdasarkan Beberapa Prioritas Yang Kementerian Terutama Terkait Dengan Penyediaan TIK Akselerasi Rehabilitasi Sekolah Kemudian Penyediaan RKBN USB Serta Penyediaan Buku Literasi Saat Ini Akan Dilakukan Pembahasan Terhadap Hasil Penilaian Usulan Dari Teman-teman Daerah Yang Akan Dilakukan Mulai Tanggal 3 Ini Ibu Setjen Proses Ini Akan Dilakukan Secara Daring Dan Diikuti Oleh 99 Orang Dari Provinsi Yang Terutama Dari Subidang Yang Mengampu DAK 31 Orang Setiap Provinsi Kemudian Ada Sekitar 1507 Orang Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Yang Berasal Dari 503 Kabupaten Kota Pengusul Untuk Subidang SD SMP PAUD SKB Dan Satu Orang Perwakilan Dari Yang Lai Bapada Atau Dinas Pendapatannya Kemudian Narasimu Dari Bapak Nas Dan Keuangan Kemudian Teman-teman Dari Selaku Pengampu DAK Fisik Di bidang SD SMP PAUD SKB SMA Dan SMK SMP Yang Akan Membuka Des Bersama-sama Dengan Teman-teman Kabupaten Pemda Untuk Melakukan Penilaian Penilaian Dan Sinkronisasi Terhadap Usulan Teman-teman Semua Bapak Ibu Sajian Dan Bapak Ibu Hadirin Yang kami Hormati Kami Sangat berharap Hasil Pembahasan Sinkron Ini Dapat Disepakati Bersama Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Yang Betul-betul Mempertimbangkan Prioritas Kebutuhan Daerah Dan Pemuka Prioritas Dari Program Pemendikun Harapan Juga Hasil Harmonisasi Ini Sinkronisasi Dan Harmonisasi Ini Benar-benar Sudah menjadi Usulan Yang memang Sudah Diverifikasi Oleh teman-teman Daerah Sehingga Tidak ada Lagi Perubahan Perubahan Yang Signifikan Pada Saatnya Nanti Ini Proses Yang Sangat Penting Kami Selaporkan Karena Teman-teman Daerah Melakukan Verifikasi Dan Validasi Terhadap Usulan Dan Hasil Penilaian Itu Terkait Dengan Skriteria Karena Kami Laporkan Juga Tahun 2023 Ada Menu Baru Yaitu Menu Untuk Uni Sekolah Baru Dan Pengadaan Buku Yang Ketama Untuk Uni Sekolah Baru Yang Perlu Sekali Kami Laku Teman-teman Pemerintah Direktorat Perlu Kali Memverifikasi Memklarifikasi Persediaan Ataupun Readiness Dari Teman-teman Pemda Untuk Melaksanakan Pembangunan Sekolah Baru Kami Laporkan Juga Pak Busajen Semuanya Sudah Kita Undang Dan Hari Ini Teman-teman Melalui Webinar Sudah Berserta Dalam Pembukaan Ini Untuk Mendapatkan Masukan Informasi Dari Parana Sumber Yang Yang Akan Disampaikan Oleh Bapak Pernah Kementerian Keuangan Kami Juga Akan Memsosialiskan Secara Singkat Terkait Dengan Juknis Rencana Juknis Dan Jukot Tahun 2023 Seperti Apa Mudah-mudahan Kita Kali-Ni Bisa Melebih Menteri Siapkan Di Angka Fisik 2023 Bisa Lebih Baik Lagi Selanjutnya Kami Mohon Pekenen Buse Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Baik Terima kasih Bapak Fahdi Rahman Atas Aparan Telah Diberikan Dan Selanjutnya Kita Kita Kampersilahkan Kepada Ibu Suharti Telaku Sekretaris Central Pementerian Untuk Memberikan Pengerahan Sekaligus Membuka Acara Hari Selamat Pagi Ibu Suharti Selamat Pagi Terima Kasih Mbak Iva Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Rahayu Terima Kasih Banyak Pak Fathur Sudah Menginisiasi Pertemuan Pada Pagi hari Ini Untuk Sinkronisasi Dan Harmonisasi Usulan Diatang Fisik Pendidikan Tahun 2023 Dan Tentunya Saya Perlu Menyapa Teman-teman Semuanya Dari Provinsi Tadi Disampaikan Pak Fathur Ada 99 Serta Kemudian Ada 503 Kampu Patin Kota Yang Mengusulkan Diakal Fisik Tahun Depan Nah Tentunya Banyak Hal Yang Perlu Kita Kerjakan Karena Tantangan Kita Untuk Membangun Pendidikan Masih Cukup Besar Mungkin Saya Akan Share Sedikit Sepintas Saja Nanti Saya Akan Gambarkan Apa Yang Perlu Kita Sama-sama Lakukan Karena Ini tugas Kita Bersama Mungkin Sebelum Mengarah Pada Usulan Tahun 2023 Saya Akan Sedikit Mengingatkan Kembali Kita Semua Bagaimana Pelaksanaan Di Angka Fisik Tahun 2021 yang lalu Jadi Kita Mendapatkan Tagu 778 Triliun Tidak Banyak Sebenarnya Jumlah Itu Dengan Melihat Kondisi Yang Di Kondisi Pendidikan Kita Yang Masih Amat Banyak Butuh Dukungan Namun Kemudian Hanya Sekitar 90% Saja Yang Akhirnya Terkontrak Mungkin Sebagian Karena Ada Penyesuaian Harga Dan Sebagainya Kemudian Yang Tersalurkan 88 Persen Atau 15,66 Triliun Dan Serapan Seluruhnya Sampai Akhir Tahun 86 Persen Atau 15,34 Saja Berarti Ada Anggaran Yang Tidak Tergunakan Ini Mungkin Perlu Menjadi Perhatian Kita Sama-sama Supaya Perencanaannya Sudah Dimulai Dilakukan Dengan Lebih Baik Lagi Tadi Pak Fatur Nampaikan Juga Daerah Perlu Melakukan Verifikasi Dan Validasi Atas Usulan Usulan Dari Masing-masing Satuan Pendidikan Karena Itu Akan Menentukan Betul Apakah Kegiatannya Akan Dilakukan Ataukah Satuan Biayanya Sudah Sesuai Dan Sebagainya Sehingga Kita Harapkan Serapanya Kita Injinkan Mendekati Angka 100% Nah Ini Beberapa Contoh Saja Ada Yang Sampai Tidak Terkontrakkan Lebih Dari 30% Kemudian Ada Bahkan Yang Di Tingkat Tawupatan Kota Ada Yang Sampai 57% Mungkin Perlu Kita Sama-sama Lihat Kembali Ada Apa Ada Masalah Apa Apakah Memang Sulit Dilakukan Atau Karena Misalnya Ada Perubahan Perubahan Besar Di Daerah Misalnya Ada Bencana Atau Lain Hal Jadi Kalau Misalnya Kita Tersebut Kemudian Didiskusikan Bersama Tentu Kita Perlu Mencarikan Solusi Lebih Lanjut Memang Ada Kabupaten Kota Yang Mengusulkan Perubahan Mekanisme Dari Suak Lola Menjadi Kontra Atau Sebaliknya Dan Ini Dari Awal Barangkali Perlu Ditetapkan Kalau Mau Sistem Kontra Lakukan Di Ada Perubahan Perubahan Di Tengah Tengah Yang Akan Menghambat Pelaksanaan Program Nah Terkait Dengan Kebijakan Sendiri Kemdiku Tentu Masih Berpegang Pada Kebijakan Utama Pertama Terkait Dengan Akses Dengan Memperhatikan Bahwa Masih Belum Semua Anak Indonesia Sekolah Apalagi Yang Jenjang Peridikan Menengah Kalau Angka Kepantisipasi Kasir Yang Ada Di BPS Perkemarin Yang Saya Cek Sekitar 85% Akhirnya Masih Banyak Anak Anak Kita Yang Belum Bisa Mengikuti Pendidikan Utamanya Pendidikan Menengah Ini Perlu Kemudian Kita Lihat Ada Apa Apakah Memang Karena Sekolahnya Tidak Ada Apakah Karena Mereka Tidak Mampu Sehingga Dan Sekolah Negeri Belum Bisa Menampung Seluruhnya Atau Apa Jadi Perlu Kita Sama-sama Lihat Kembali Tadi Pak Fatur Suka Sampaikan Untuk Tahun Depan Memang Kita Sudah Bersepakat Membuka Peluang Daerah Yang Mengusulkan Unit Sekolah Baru Terutama Untuk Daerah Tertinggal Yang Memang Belum Ada Fasilitas Pendidikan Menengah Sehingga Lulusan SMP Tentunya Harus Ditampung Perlu Disediakan Sekolahnya Tetapi Lagi-lagi Kriterianya Juga Ada Kesiapan Lahan Yang Sudah Bersertifikat Dan Sebagainya Menjadi Penting Karena Jangan Sampai Seperti Dulu Sekolah Sudah Beroperasi Sekian Lama Ternyata Ahli Warisnya Menuntut Untuk Pembelian Atau Pengembalian Tanah-tanah Mereka Yang Waktu Sudah Dibubahkan Kemudian Terkait Dengan Kualitas Kita Melihat Bahwa Hasil Asesmen Nasional Masih Belum Cukup Tinggi Yang Juga Terjadi Ketimpangan Yang Luar Biasa Sekolah Ini Perlu Kita Sama-sama Cermati Apa Yang Kemudian Kita Perlu Lakukan Untuk Memastikan Kualitas Pembelajaran Bisa Lebih Baik Lagi Yang Berikutnya Terkait Dengan Kualitas Harus Lebih Merantah Plus Kita Pastikan Pendidikan Ini Sifatnya Harus Inclusif Jadi Semua Anak Indonesia Terlepas Mereka Dimana Secara Geografis Secara Budaya Secara Sosial Ekonomi Di Administrasi Manapun Kita Ingin Memastikan Mereka Punya Hak Yang Sama Untuk Bisa Menyam Pendidikan Yang Berkualitas Ini Beberapa Saja Kebijakan Yang Saya Highlight Di Sini Terima Terkait Dengan Akses Teman-teman Semuanya Kita Ingin Dari PAUD SD SMP Pendidikan Menengah Ini Bisa Tersedia Dengan Lebih Baik Lagi Dukungannya Banyak Kalau Dari Pemerintah Pusat Yang Didiayai Di Pusat Masih Ada Bantuan Sosial Kita Sekarang Sampai Masih 10 Triliunan Uang Dari Kementrian Pendidikan Ini Yang Digunakan Untuk PIP Sangat Besar Kemudian POP Juga Kita Sediakan POP Dan POS Kita Sediakan Melalui Apa namanya Transfer Daerah Itu Sangat Banyak Guru Juga Begitu Karena Kita Ingin Sekolah Tambah Harusnya Guru Kita Tambah Kita Sediakan Alokasi Yang Luar Biasa Melalui Transfer Daerah Baik Itu Melalui DAK Fisik Maupun Melalui DAU Untuk Penggajian Guru Dan P3K Kemudian Yang terkait Dengan Kualitas Ini Beberapa Yang perlu Highlight Teman-teman Semua Kita Ingin Kualitasnya Baik Yang Salah Satunya Bisa Ditengarai Oleh Apa Oleh Hasil Assessment Yang Baik Itu Literasi Numerasi Maupun Karakternya Sehingga Apa Yang Perlu Kita Lakukan Melalui Dana Transfer Daerah Layaknya Juga Mendukung Peningkatan Kualitas Nah Bagaimana Dengan DAK 2023 Tetap Bahwa Kita Ingin Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Ketersediaan Akses Dan Mutuhnya Kita Memberikan Bantuan Pemda Untuk Penuntasan Sarana Prasarana Melalui DAK Fisik Yang Utamanya Untuk Memenuhi Standar Pelayanan Minimum Yang Indeks Penilainya Sudah Ditetapkan Sama-sama Bersama Kemendagri Nanti Bisa Dijelaskan Lebih Lanjut Apa Saja Yang Selamat Pagi Kita Mulai Pak Silahkan Oke Ini Materi yang Sudah Siapkan Keperapan Hari ini Kemudian Yang Tidak Kalah Penting Adalah Bahwa Semua Yang Kita Lakukan Melalui AK Ini Harus Mendukung Proses Pembelajaran Dan Ini Target-target Seperti Apa Immediate Outcome Seperti Apa Nanti Narasumber Dari Bapak Penas Kementerian Keuangan Bisa Memberikan Lebih Lanjut Apa Yang Kita Harapkan Yang Terima Dan Menu Pak Fatur Barangkali Nanti Bisa Disampaikan Oleh Pak Fatur Tetapi Tadi Hal-hal Yang Baru Ini Teman-teman Semua Perlu Mendapatkan Perhatian Saya Kemarin Dapat Informasi Bahwa Yang Mengusulkan Untuk Perpustuhan Buku Hanya Sedikit Hanya Sekitar 990 Milyar Di Seluruh Indonesia Coba Kita Lihat Kembali Daerah Daerah Itu Dengan Kebutuhan Peningkatan Literasi Ini Butuh Dukungan Banyak Buku Harus Tersedia Mereka Tidak Punyai Akses Internet Tidak Punya Akses Untuk Media Digital Maka Mau Buku Fisik Itu Perlu Disediakan Dan Tidak Hanya Buku Teks Yang Disediakan Melalui BOS Tetapi Buku Buku Pengayaan Jadi Bahan Bacaan Itu Memang Harus Lebih Terjadi Satuan Pendidikan Ini Mekanisme Penilaian Nanti Pak Fatur Dan Teman-teman Dari Bapenas Dan KMKU Bisa Menjelaskan Lebih Lanjut Apa Menjadi Poin-poin Utamanya Yang Harus Diperhatikan Teman-teman Daerah Tapi Intinya Kita Punya Tantangan Yang Masih Banyak Yang Harus Diselesaikan Bersama Sama Dan Kalau Kita Lihat Jumlah Usulanya Banyak Ada 484 ribuan Usulan Dengan Anggaran 226 Triliun Rupiah Pada saat Kita Alokasinya Masih Sangat Terbatas Jadi Fair Files Sangat Penting Pastikan Bahwa Yang Kita Alokasikan Benar-benar Yang Memang Harus Disediakan Segera Demikian Pak Fatur Dari Saya Dan Secara Resmi Kegiatan Pada Hari Ini Sinkronisasi Dan Harmonisasi Di atas Fisik Pendidikan Tahun 2023 Saya Nyatakan Terima 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 Banyak Ibu Harti Dan Tanpa Berlama Lama Lagi Acara Akan Segera Kita Lanjutkan Dengan Sesi Panel Yaitu Dengan Moderator Kita Bapak Anwar Taufik Dari Pirok Perencanaan Kemendik Putriset Selamat Pagi Bapak Anwar Taufik Apakah Sudah Terhubung Dengan Kami Selamat Pagi Ibu Iva Terima Kasih Saya Sudah Bergabung Baik Selanjutnya Waktu Dan Tempat Kami Perkilakan Bapak Baik Terima Kasih Bu Iva Mohon Maaf Untuk Videonya Dapati Terima Kasih Bapak Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Dan Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Perkenalkan Saya Anwar Taufik Staff Biro Perencanaan Kemendikbut Ristek Saya Ditegaskan Hari ini Sebagai Moderator Pada Sesi Panel Kali Ini Bapak Ibu Semuanya Kemendikbut Ristek Mendorong Penuh Tercapai Arah Kebijakan Pendidikan Di seluruh Jenjang Pendidikan Baik Itu Disatuan Pendidikan Formal Informal Non Formal Baik Itu Jenjang Pendidikan Prasekolah Sekolah Dasar Menengah Vokasi Ataupun Perguruan Tinggi Yang Kemudian Dengan Tercapai Kebijakan Pendidikan Tersebut Dapat Tercipta Generasi Yang Mencerminkan Profil Pelajar Pancasila Untuk Menuju Masyarakat Indonesia Yang Maju Berdaulat Mandiri Dan Juga Tentunya Berkeperibadian Hal Tersebut Dapat Terwujud Salah Satunya Melalui Terjamin Mekanisme Pengelolaan Dan Alokasi Khususus DAK Fisik Bidang Pendidikan Yang Optimal Untuk Untuk Itu Empat Orang Nara Sumber Yang Mengupas Secara Mendalam Terkait DAK Fisik Bidang Pendidikan Yang Pertama Dari Direktur Pembangunan Daerah Bapenas Ibu Primas Sari Anung Putri Selamat Pagi Ibu Selamat Pagi Pak Baik Terima Kasih Ibu Sudah Hadir Di Acara Ini Kemudian Berikutnya Ada Pak Bambang Raflis Beliau Kasih Alokasi DAK Fisik Pendidikan Dari Direkturat DTU Selamat Pagi Bapak Bambang Selamat Pagi Pak Taufik Assalamualaikum Wa'alaikumsalam 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 Kemudian Di sesi Materi Yang Ketiga Ada Teman-teman Dari Direkturat Alokasi Pendanaan Pembangunan Bapenas Ada Pak Eko Agung Wibowo Dan Pak Firman Apianto Semangat Selamat Pagi Bapak Selamat Pagi Assalamualaikum Wa'alaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah Hadir Sebagian Narasumber Pagi Ini Kita langsung Masuk Di materi Pertama Kepada Ibu Prima Sari Anung Kutri Kami Persilahkan Ya Baik Terima Kasih Banyak Pak Tafik Atas Kesempatannya Selamat Pagi Bapak Ibu Kalian Dari Pemerintah Daerah Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Perkenalkan Saya Prima Sari Anung Putri Dari Direkturat Pembangunan Daerah Bapenas Kiranya Pada Kesempatan Pagi Hari Ini Mewasili Pimpinan Kami Untuk Mengaparkan Terkait Kebijakan Dan Mekanisme Dekal Fisik Tahun 2023 Mungkin Yang pertama Kami Jelaskan Terkait Tahapan Perencanaan Penganggaran Dekal Fisik Dalam Aplikasi Krishna DAFA Yang Sebenarnya Sudah Dilalui Bersama Dari Tahap Pengusulan Dekal Fisik Dan Serifikasi Usulan Dekal Fisik Hingga Terakhir Itu Di tahap Penelayan Awal Usulan Dekal Fisik Dan Saat Ini Bapak Ibu Kalian Kita Berada Di Fasa Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pada Tanggal 1 Sampai 26 Agustus Gimana Di Tahap Ini Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Melakukan Pembahasan Kembali Terkait Hasil Dari Penilaian Usulan Yang Sudah Dilakukan Di Masa Ini Dapat Dilakukan Proses Edit Dan Submit Terbaikan Dari Hasil Forum Sinkronisasi Dan Harmonisasi Oleh Pemerintah Daerah Dan Nanti Di Tanggal 27 Sampai 30 Agustus Itu Hanya Diperkenankan Untuk Pemerintah Pusat Melakukan Penilaian Jadi Batas Melakukan Pengeditan Oleh Pemerintah Daerah Hanya Dibataskan Hingga Tanggal 26 Agustus Di Tanggal 30 Agustus Nanti Akan Dilakukan Upload Kertas Kerja Dan Di Tanggal 5 Sampai 7 September Nanti Akan Dilakukan Telat Meeting Akhir Terkait Penilaian Akhir Dari Pago Alokasi Forum Diskusi Antara Pemerintah Daerah Dan KL Serta Sektor Bapenas Itu Untuk Membahas Usulan Yang Bersatus Diskas Jadi Dari Hasil Penilaian Awal Yang Merupakan Hasilnya Diskas Dan Di Tahap Ini Pemerintah Daerah Dapat Melakukan Edit Detail Edit Detail Ringgian Itu Terkait Volume Unit Cost Metode Pelaksanaan Reduce Kriteria Komponen Terangan Selain Referensi Serta Edit Urutan Prioritas Uploader Dan Isi Data Teknik Sebagai Gambaran Awal Bapak Ibu Sekalian Dari Rekat Hasil Penilaian Awal Yang Mana Untuk Bidang Pendidikan Itu Pagu Yang Terapprove Itu Hanya Sebesar 9,79% Secara Bidang Termasuk Di Dalam Perperestakaan Untuk Pagu Diskas Ini Cukup Mendominasi Di Dalam Penilaian Di Bidang 60,6% Dan Untuk Yang Reject Itu Sudah Terdapat Usulan Reject Sebesar 29,66% Perlu Kami Ingatkan Untuk Usulannya Reject Ini Sudah Tidak Dapat Lagi Dilanjutkan Hingga Ketahap Rencana Kejahatan Untuk Kebijakan Fase Sinkronisasi Dan Harmonisasi Dekat Tahun 2023 Tadi Perlu Kami Sampaikan Dari 30 Juli Hingga 1 Agustus Bahwa Hasil Penilaian Awal Sudah Dapat Tayang Kepada Pemerintah Daerah Nanti Di Tanggal 1 Sampai 26 Agustus Dilakukan Proses Edit Dan Submit Perbaikan Dan Tanggal 1 Sampai 30 Hitusnya Tanggal 27 Sampai 30 Itu Dihituskan Untuk Penilaian Akhir Yang Bisa Dilakukan Pada Fase Sinkronisasi Dan Harmonisasi Perlu Kami Ingatkan Yang Pertama Terkait Proses Edit Data Untuk Usulan Dengan Status Penilaian Awal Diskas Itu Dapat Dilakukan Edit Volume Unit Cost Metode Pengerjaan Komponen Reduce Kriteria Keterangan 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 Tagging Dan Temporitas Namun Untuk Usulan Yang Status Penilaian Awalnya Approved Itu Hanya Dapat Diedit Volume Dan Unis Cost Yang Kedua Perubahan Status Penilaian Untuk Usulan Yang Diskas Hanya Dapat Menjadi Approved Reject Atau Stock Program Namun Untuk Yang Approved Ini Hanya Dapat Menjadi Stock Program Jadi Tidak Dapat Diubah Menjadi Reject Untuk Proses Penyampaian Kelengkapan Data Dokumen Pendukung Dalam Rene Kriteria Data Teknis Ataupun Ternan Arabi Untuk Usulan Diskas Pemerintah Pusat Dalam Hal Ini Bapak Penas Dan KL Melakukan Penilaian Kembali Terhadap Perbaikan Oleh Daerah Setelah Pemerintah Daerah Melakukan Submit Perbaikan Yang Terakhir Terkait Planner KL Itu Hanya Dapat Memindahkan Usulan Pemerintah Daerah Yang Salah Menurinkannya Penanganannya Menggunakan Fitur Copy Form Jadi Tidak Ada Lagi Ubah Parent Seperti Itu Yang Tidak Dapat Dilakukan Pada Fase Sinkronisasi Denharmonisasi Yang Pertama Mengubah Atau Edit Usuan Dengan Satu Selain Approve Jadi Hal Ini Hanya Dapat Diubah Dulu Menjadi Stock Program Seperti Itu Namun Untuk Keluncapan Dokumen Itu Dapat Disampaikan Melalui Catatan Tambahan Seperti Itu Terus Ubah Referensi Atau Detail Lokasi Artinya Tidak Ada Input Usulan Tambahan Di Tahap Sinkronisasi Dan Harmonisasi Ini Untuk Management Role Untuk Pemerintah Pusat Dalam Hal Ini Admin Dan KL Bapenas Itu Mengelola User Dan H-assess Role Dan Mengunggah Dokumen Citas Kerja Penelayan Untuk Approver Tadi Melakukan Penilaian Terhadap Di fase Ini Baik Nanti Menjadi Approve Reject Dan Stock Program Serta Mengedit Unit Cost Serta Assign Atau Tagging Aspirasi Dan Untuk User Planner KL Dan Bapenas Itu Melakukan Kopi Usulan Pemda Dan Mengedit Usulan Baik Itu Mengedit Volume Unit Cost Metode Pelaksanaan Keterangan Keterangan Ini Hanya Dapat Dilakukan Pada Yang Berstatus Discas Untuk Flow Dari Fase Sinkronisasi Dan Harmonisasi Bapak Ibu Yang Pertama Nanti Pemerintah Daerah Mengedit Usulan Discas Melengkapi Diteria Dan Data Teknik Store Secara Umum Seperti itu Pemerintah Daerah Melakukan Submit Perbaikan Perbaikan Approver Pemerintah Pemerintah Pusat Mengakukan Edit Volume Dan Unit Cost Dan Terakhir Pemerintah Pusat Menilai Hasil Perbaikan Dari Pemerintah Akhir Untuk Fitur Sinkronisasi Dan Harmonisasi Perlu Kami Sampaikan Yang Pertama Adanya Menu Summary Sinkronisasi Yang Mana Menu Summary Dari Permenunya Jadi Dapat Melihat Jumlah Usulan Perstatus Dan Usulan Yang Ditindak Lanjuti Yang Kedua Adanya Fitur List Perbaikan Jadi Dapat Melihat Usulan Dengan Status Discuss Yang Telah Disubmit Perbaikan Oleh Pemda Yang Ketiga Adanya Rekab Sinkronisasi Yang Mana Ini Dapat Membantu Apabila Ada Forum Offline Ini Yang Dapat Diprint Menu Seperti Draft RK Yang Dapat Diprint Persub Bidang Terus Adanya Flagging Siap Dilaksanakan Jadi Flagging Sudah Lengkap Namun Pagu Indikatif Tidak Mencukupi Jadi Dapat Dilakukan Penandaan Seperti Itu Untuk Fitur Penilaian Kurang Lebih Sama Dengan Penilaian Awal Jadi Adanya Validasi Catatan Penilaian Usulannya Akan Dinilai Discuss Dan Reject Wajib Ditulis Catatan Penilaian Terus Submit Penilaian Jadi Ketika Penilaian Sudah Selesai Approver Baik KL Maupun Sektor Wajib Klik Submit Penilaian Dan Satu Klik Berlaku Untuk Seluruh Daerah Persubhidang Ada Juga Copy Approval Jadi Apabila Sama Yang dilakukan Antara Direktur Sektor Bapenas Ataupun Dari KL Itu Dapat Mengopi Hasil Penilaian Dari Satu Sama Lain Yang Terakhir Apabila Pemerintah Daerah Terlanjur Mengkonfirmasi Daerah Namun Masih Ada Perbaikan Maka Yang Dapat Mengubah Itu Approval KL Dan Sektor Melakukan Unsubmit Baru Nanti Dapat Diedit Kembali Seperti itu Terkait Fitur Copy From Ini Dapat Dilakukan Oleh KL Dan Sektor Bapenas Perlu Dilakukan Penilaian Reject Pada Usulan Yang Sebelumnya Dicopy From Jadi Dipastikan Terlebih Dahulu Usulan Sebelumnya Itu Direject Dan Perlu Adanya Berita Cara Kepakatan Bilateral Untuk Menyepakati Rimpian Yang Nanti Akan Dilakukan Copy From Perlu Kami Sampaikan Khusus Pada Bidang Pendidikan Ada Beberapa Fitur Yang Membedakan Terkait Fitur Sinkrosasi Dan Harmonisasi Yang Pertama Itu Pemerintah Daerah Tidak Dapat Melakukan Perubahan Unit Cost Dan Volume Pada Status Penilaian Biskas Jadi Perubahan Volume Dan Unit Pada Bidang Pendidikan Ini Hanya Dapat Dilakukan Oleh Approver Pemerintah Pusat Karena Hal Ini Mengsung Konsep Ketuntasan Harapannya Memang Dapat Dikawal Lebih Ketat Oleh Pemerintah Pusat Terus Yang Kedua Usulan Dengan Status Nilai Awal Approved Namun Regen Seterianya Belum Lengkap Kementerian Lembaga Dan Sektor Dapat Melakukan Penilaian Menjadi Stok Program Terlebih Dahulu Oleh Role Approver Lalu Usulan Dapat Dilengkapi Bila Rincian Kegiatan Tidak Dapat Dilakukan Karena Memang Ini Merupakan Konsep Awal Dari Awal Pengusulan Jadi Nanti Hal yang Dapat Dilakukan Approver Itu Merijak Usulan Di Rincian Yang Tidak Diperlukan Jadi Untuk Klik Penilaian Itu Sudah Sampai Kepada Detail Rincian Yang Terakhir Pemerintah Daerah Wajib Memberikan Catatan Tambahan Pada Setiap Rincian Kegiatan Terakhir Terkait Hal Yang Perlu Diperhatikan Bapak Ibu Kalian Dalam Fase Sinkronisasi Harmonisasi Ini Yang Pertama Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Baik Bapeda Dan OPD Karena Perlu Kami Sampaikan Terkait Melakukan Submit Itu Dilakukan Oleh User Bapeda Jadi Harapannya Ketika Forum Sinkronisasi Harmonisasi OPD Dapat Bersama Dengan Bapeda Dalam Forum Pembahasannya Yang Kedua Terkait Data Harapannya Dapat Dilengkapi Terkait Dengan Kriteria Dan Data Teknis Yang Belum Melakukan Submit Terus Apabila Pemda Sudah Terlanjut Submit Tadi Dapat Dian Submit Terlebih Dahulu Oleh Pemerintah Pusat Untuk Usuhan Reject Bapak Ibu Kalian Sudah Tidak Dapat Terlihat Lagi Pada Portal Pemerintah Daerah Jadi Tidak Dapat Dilanjutkan Kembali Bahkan Hingga Ke fase Rencana Kegiatan Dan Kombinasi Penilaian KL Dan Sektor Bapak Nas Pada Fase Sinkronisasi Sama Dengan Hasil Kombinasi Penilaian Awal Terakhir Mungkin Ini Ini Untuk Bidang 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 Bersifat Tematik Jadi Harapannya Dapat Adanya Koordinasi Dalam Hal Penilaian Tematik Yang Akan Dibahas Mungkin Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Lebih Dan Kurang Kami Mohon Maaf Dan Kami Kembalikan Kepada Pak Taufik Terima Kasih Baik Terima Kasih Ibu Prima Sarian Putri Yang Telah Menyampaikan Materi Terkait Kebijakan Bikan SMDK Fisik Tahun Anggaran 23 Berikutnya Kita Masuk Ke Materi Berikutnya Dari Pak Bang Rafis Cuman Sebelum Itu Kami Sampaikan Kepada Bapak Ibu Peserta Yang Memiliki Pertanyaan Untuk Ditanyakan Silahkan Menggunakan Fasilitas GNA Yang Teman-teman Peningtian Nanti akan Mengkurasi Seluruh Pertanyaan Yang Masuk Dan Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Akan Dibacakan Dan Dijauw Oleh Parana Sumber Yang Ada Baik Berikutnya Kita Masuk Ke Berikutnya Terkait Dengan Pijakan Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 Pada Bapak Bapak Rafis Kami Persilahkan Oke Terima Kasih Pak Topik Suara Saya Jelas Terdengar Pak Terdengar Bahannya Sudah Terlihat Sudah Terlihat Yang Saya Hormati Pak Topik Rekan-rekan Rasul Dari Bapak Nas Bapak Ibu Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten Kota Assalamualaikum Warahmat Ijinkan Bapak Ibu Saya Bambang Dari Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan Untuk Memberikan Penjelasan Terkait Kebijakan Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 Pertama Saya Sampaikan Permohon Maaf Bapak Ibu Sekalian Sedihanya Pak Direktur Berkenan Hadir Namun Beliau Ada Penugasan Yang Tidak Bisa Diwakilkan Sehingga Menugaskan Kepada Saya Bapak Ibu Sekalian Kurang Lebih Ini Outline Yang Kami Sampaikan Kami Berkepentingan Juga Untuk Menyampaikan Kebijakan DAK Fisik Pasca Ditetapannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Kemudian Kami Juga Berkepentingan Untuk Meningatkan Bapak Ibu Sekalian Terkait Pelaksanaan Tahun 2022 Ini Terkait Penyaluran DAK Karena Proses Perencanaan Panjang Yang Sudah Kita Lakukan Dari T-1 Apabila Pada Saat Tahun Berjalannya Tidak Bisa Terealisasi Dengan Maksimal Bahkan Tidak Terserah Penyalurannya Apalah Artinya Perencanaan Yang Sudah Kita Lakukan Dari Mulai Awal Tahun 2022 Ini Tahun 2023 Jadi Ini Beberapa Hal Yang Mungkin Perlukan Sampaikan Juga Pada Bapak Ibu Sekalian Seperti Kita Ketali Bersama Dengan Ditetapannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Ada Beberapa Hal Yang Cukup Berubah Terkait Kebijakan TKD Ada 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 Beberapa Hal Di TKD Yang Mengalami Perubahan Dibandingkan Undang-Undang 33 Tahun 2004 Sebelumnya Termasuk Di DAK Nah Di DAK Ini Bapak Ibu Sekalian Mungkin Bapak Ibu Sudah Membaca Sudah Sudah Melihat Pihak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Ini Untuk DAK Ini Relatif Tidak Banyak Berubah Bapak Ibu Sekalian Kebijakannya Dengan Undang-Undang 33 Yaitu Untuk Menganai Program Kebijakan Atau Kebijakan Tertentu Dan Membantu Operasionalisasi Yang Pihak Yang Penggunanya Selah Ditentukan Pemerintah Jadi Kalau Dulu Bapak Ibu Sekalian DAK Fisik Itu Lebih Kesifatnya Pembangunan Infrastruktur Yang Banja Modal Untuk Yang Dukungan Operasional Itu Tidak Diatur Sebenarnya Dih Undang-Undang 33 Namun Diatur Melalui Undang-Undang APBN Dekatkan Melalui DAK Non-Fisik Nah Sekarang DAK 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 Terdiri DAK Fisik DAK Non-Fisik Dan Hibah Kepada Daerah Hibah Kepada Daerah Selama Ini Tidak Termasuk Bagian DAK Dia Menjadi Bagian Dari Belanja Di Luar Transfer Ke Daerah Namun Sekarang Diatur Nomor Satu Sudah Kita Gabungkan Nah Pengalokasan DAK Ini Juga Memang Dialokasikan Sesuai Dengan Kebijakan Pemerintah Nah Tujuannya Apa Tujuannya Untuk Mencapai Perilas Nasional Mempercepat Pembangunan Daerah Mengurangi Kesendian Lainan Publik Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Daerah Dan Mendukung Berbeda Banyak Dibandingkan Dengan Diatur Tahun 2004 Nah Kebijakan Pemerintah Yang Menjadi Dasar Pengalokan DAK Fisik Ini Apa Yaitu Kebijakan Kebijakan Pemerintah Yang Didasarkan Dari RPJMN RKP Dan KPKF Aran Presiden Dan Ketentuan Peratuan Pendang Undangan Misalnya Ada Mandat Dari Undang Undang Organik Terkait Pendanaan Yang Perlu Didukung Oleh DAK Fisik Nah Terkait Implementasi DAK Fisik Berdasarkan Dangan Nomor 1 Tahun 2022 Dapat kami Sampaikan Pertama Ada Desain Perubahan Jadi Secara Prinsip Sekarang DAK Fisik Difokuskan Pada Penugasan Untuk Mencapai Projes Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Mengurangi Senjalan Perpublik Dan Mendorong Pertumbuhan Tekan Jadi Sekarang DAK Fisik Lebih Difokuskan Kepada Penugasan Kemudian Mekanisme Pengalokasiannya Dialokasikan Untuk mencapai Target Kinerja Dan Dianggarkan Secara Tahunan Jadi Setiap Tahun Kita Menganggarkan Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan Setiap Tahun Tersedul Kemudian Tema Bidang Menu Lokasi Prioritas Ditetapkan Oleh Pemerintah Sesuai Dengan Perlokas Nasional Dan Disinkron Dengan Belanja KL Jadi Kita Sudah Melakukan Harmonisasi Agar Belanja KL Yang Mengenai Kewenangan Daerah Tidak Dapat Sinergi Dan Tidak Duplikasi Dengan Pendanaan Melayu Di Atap Visi Kemudian Juga Mekanisme Pengalokasian Berdasarkan Tetap Berdasarkan Usulan Yang Diajukan Sesuai Tema Bidang Menu Lokasi Prioritas Yang Melalui Formulasi Indek Teknis Dari Kementerian Membagian Kemudian Kita Juga Mulai Melakukan Pengalihan Pendanaan Belanja KL Menjadi Di AK Terutama Kepada Daerah Yang Memiliki Kinerja Baik Dalam APBD Jadi Nanti Kedepan Untuk Daerah Memiliki Kinerja Baik Untuk APBD Maka Kita Tambahkan Mengalui Pengalihan Dari Belanja KL Yang Menjadi Keurangan Daerah Kenapa Karena Daerah Sudah Siap Untuk Pengelola Dan Juga Kemalian Dari Dari Memformalkan Tidak Ada Lagi Kewajiban Dana Pendamping Sebesar 10% Sebagaimana Diatur Dari 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 Nah Tujuan Dari Di AK Fisik Ini Pertama Peningkatan Sinergi Dan Eficiensi Belanja Antara Pusat Dan Pemerintah Daerah Kemudian Mengatasi Ketimpangan Layanan Publik Daerah Dan Ketiga Keselarasan Output Outcome Antara Pusat Dan Daerah Jadi Itu Kurang Lebih Bapak Ibu Sekalian Gambarannya Mekanisme Di AK Fisik Di Tahun 2023 Melalui Endang-endang Nama 1 Tahun 2022 Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Aras Kebijakan Di AK Fisik Secara Umum Tahun 2023 Yang Sudah Disepakati Dalam Pembicaraan Pendahuluan Dengan DPR Dan Menjadi Bagian Dalam Notak Keuangan Nantinya Yang Menjadi Proposal Kita Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pembahasan RU APBN Dalam Pembicaraan I Dengan DPR Di Bapak Ibu Sekalian Bisa Baca Sendiri Alah Kebijakan Di AK Fisik Tahun 2023 Secara Umum Ini Bidang Di AK Fisik Tahun Anggaran 2023 Ada Kurang Lebih Empat Kelompok Nah DAK Fisik Bidang Pendidikan Masuk Dalam DAK Yang Dialokasikan Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Jadi Sama Seperti Tahun Sebelumnya Bidang Pendidikan Ini Selain Sub-sub-bidang Yang Terkait Dengan Mendik Butristek Disitu Ada Nanti Terkait Dengan Perusahaan Nasional Untuk Perusahaan Daerah Ini Bapak Ibu Sekalian Kurang Lebih Pagu Indikatif DAK Fisik Tahun 2023 Dibandingkan Tahun Sebelumnya Tahun 2022 Mengalami Pendidikan Secara Total Sekarang Hanya 50,5 Triliun Dari Tahun Sebelumnya Perang Lebih 60 Triliun Untuk Pendidikan Konsekuensinya Mengalami Pendidikan Menjadi 15,2 Triliun Dimana Untuk Sub-bidang Pendidikan Yang Terkait Dengan Kemendik Butristek Itu Sebesar 14,6 Triliun Dengan Rincian Untuk Sub-bidang SD Ada 5,3 Triliun Sub-bidang SMP 3,7 Triliun Sub-bidang SMK 2,9 Triliun Sub-bidang SMA 1,9 Triliun Sub-bidang PAUD 3,6 Miliar Sub-bidang SLB 247 Miliar Dan Terakhir Sub-bidang SKB Sebesar 58 Miliar Nah Ini Bapak-Ibu Sekalian Tadi Sudah Disampaikan Oleh Bu Prima Terkait Time Frame Pengalokasian Rencana Penganggaran Pengalokasian Jakarta Pesikan 2023 Saat ini Kita sudah Masuk Di bulan Agustus September Yaitu Pada Tahapan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Dari Penilaian Awal Usulan Daerah Yang Nanti Hasil Dari Penilaian Sinkronisasi Harmonisasi Tersebut Akan Menjadi Dasar Dalam Penentuan Alokasi Final Yang Mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Dan Pinerja Daerah Alokasi Yang Sudah Final Tersebut Nanti Akan Menjadi Bagian Dalam Pembicaraan Tingkat Satu Di Bulan September Oktober Antara Pemerintah Dan Banggar DPR Kita Berharap Proses Pembahasan Ini Dapat Selesai Di Bulan September Sama Seperti Tahun Kemarin Sehingga Pada Tanggal 1 Oktober Bapak Ibu Semua Sudah Mendapatkan Informasi Dari Alokasi DAK Fisik Termasuk TKD Nantinya Di Website DGPK Jadi Seperti Biasa Setelah Paripurna DPR RI Penetapan RU APBN Tahun 2023 Maka Besoknya Kita Akan Mengupload Informasi Alokasi Tersebut Di Website DGPK Sambil Menunggu Penetapan Undang-Undang APBN Dan Perpres Ditetapkan Secara formal Dan Itu Bisa Menjadi Dasar Dalam Perencanaan Penganggaran Bagi Bapak Ibu Di APBD Pertama Dalam Penyusunan RK Yang Akan Dilakukan Antara November Dan Desember Nanti Untuk Selanjutnya Bapak Ibu Sekalian Begitu RK Sudah Ditetapkan Maka Dimulai Di Februar Dan Desember Proses Penyaluran DAK Fisik Akan Dilakukan Jadi Kalau Kita Bicara Perencanaan Penganggaran DITAN PEMIN Satu Kita Menggunakan Aplikasi KKRISNA Sedangkan Untuk Pelaksanaan Penganggaran DITAN Berjalan Kita Menggunakan Aplikasi KUSPAN Ini Sudah Disampaikan Oleh Mbak Terima Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Seperti Yang Kami Sampaikan Tadi Setelah Proses Sinkronisasi Daerah Dilakukan Maka Pasal Akhirnya Adalah Hasil Dari Alokasi DAK Fisik Tersebut Akan Dilakukan Penyesuaian Perhitungan Alokasi Dengan Mempertimbangkan Kapasitas Fiskal Daerah Dan Penilaian Kinerja Daerah Pertama Untuk Kapasitas Fiskal Daerah Nilai Indeks Dari Kapasitas Fiskal Dan Klasifikasi Daerah Yang Masuk Dalam Kriteria Kriteria Daerah Yang Kapasitas Fiskal Baik Sedang Rendah Dan Sangat Rendah Nanti Kita Menggunakan PMK Tentang Petaka Pasal Fiskal Yang Saat Ini Masih Dalam Proses Penentapan Sedangkan Untuk Penilaian Kinerja Daerah Ini Kita Lakukan Untuk Melihat Bagaimana Efektivitas Pasanan Kejianan DAK Fisik Daerah Jadi Penilaian Kinerja Ini Kami Akan Melakukan Perhitungannya Atau Penilaiannya Berdasarkan Dari Data Data Comspan Yaitu Dari Kinerja Perencanaan Dimana Kami Akan Membandingkan Antara Data Rencana Kegiatan Yang Ditetapkan Dengan Pagua Alokasi Yang Ada Dalam Perfes Kemudian Kita Akan Lihat Dari Kinerja Penyelesaian Pengadaannya Bagaimana Data Nilai Output Kontrak Akan Kita Bandingkan Dengan Data Output Dari Rencana Kegiatan Kemudian Ada Kinerja Penyerapan Kita Akan Lihat Data Penyerapan Terhadap Penyerapan Penyerapan Di APBD Terhadap Penyerapan Dari RKUN Ke RKUD Dan Terakhir Kinerja Ketercapaian Output Kami Akan Membandingkan Data Output Yang Selesai Dengan Data Output Dalam Kontrak Jadi Bapak Ibu Sekalian Apa Yang Bapak Ibu Lakikan Terkait Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Akan Menjadi Dasar Dalam Penilaian Alokasi DAK Fisik Itu Yang Perlu Bapak Ibu Ketahui Ini Kurang Lebih Hasil Penilaian Awal Usulan DAK Bidang Pendidikan Sudah Disampaikan Lebih Terima Juga Jadi Kalau Kita Lihat Total Usulan Yang Masuk Kurang Lebih 106 Triliun Atau 722% Dari pagu Yang Tersedia Sebesar 14,7 Triliun Nah Bapak Ibu Sekalian Total Usulan Yang Masuk Dua Cukup Besar Ada 484 2 Dari Semua Usulan Ini Ini Akan Kita Press Mengikuti Pagu Yang Tersedia Sebesar 14,7 Triliun Itu Bapak Ibu Sekalian Gambaran Terkait Dengan Kebijakan Pengalokasian DAK Fisik 2023 Selanjutnya Ijinkan Kami Menyampaikan Review Perkembangan Penyaluran DAK Fisik Tahun 2022 Karena Ini Sangat Penting Buat Kita Karena Perencanaan Perencanaan Yang Kita Lakukan Itu Tidak Tidak Terealisasi Kalau Memang Tidak Terlaksana Pada Tahun Perjalan Sehingga Ini Semua Bisa Menjadi Evaluasi Buat Kita Terutama Dalam Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2023 Nanti Ini Bapak-Ibu Sekalian Pertama Kami Di Tahun 2022 Melalui KMK Nomor 22 Garis Miring KM T7 Garis Miring 2022 Melakukan Perpanjangan Penyampaian Syarat Salur Dari 21 Juli Menjadi 31 Juli Dan Ini Hanya Kita Lakukan Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan Jadi Berbeda Dengan Tahun Sebelumnya Perpanjangan Waktu Itu Kita Lakukan Sampai 31 Agustus Dan Berlaku Untuk Semua Bidang Tapi Tahun Ini Hanya Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan Kenapa Karena Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan Memang Menjadi Mandatori Di Konstitusi Kita Jadi Pengawalannya Sangat Kita Perhatikan Karenanya Kami Berharap Bapak Ibu Sekalian Memahami Dengan Melakukan Pelaksanaan Diata Fisik Dengan Sebaik Baiknya Karena Sudah Kita Lakukan Membuka Ruang Kepada Bapak Ibu Sekalian Terkait Perpanjangan Waktu Ketama Di Tahun 2022 Namun Bapak Ibu Sekalian Dengan Proses Perpanjangan Waktu Tersebut Realisasi Penyaluran Sampai Dengan 2 Agustus Masih Sebesar 26,8 Triliun Sorry 4,91 Triliun 26,8 Persen Dari Tahun Agustus 18,35 Triliun Dengan Persentase Penyaluran Terbesar Pada Bidang SKB 70,4 Persen Karena Ini memang Penyalurannya Banyak Sekaligus Dan Alokasinya Kecil Nanti Kita Lihat Di bawah Untuk Perincian Persubidang Untuk Daya Kfisik Bidang Pendidikan Bapak Ibu Sekalian Dari 18,35 Triliun Yang Kerealisasi Kontrak Yang Sudah Disetujui Pemda Sampai Dengan 2 Agustus Jadi Ini Sudah Selesai Data 2 Agustus Ini Adalah Data Dari Batas Akhir Terakhir Tanggal 31 Juli Kemarin Totalnya Adalah Dari 18,35 Triliun Yang Terealisasi Kontrak Hanya 17,74 Triliun Atau Kurang lebih 96,7 Persen Dan Ini Akan Menjadi Proyeksi Realisasi Penyaluran Tahun 2022 Karena Penyaluran DAK Fisik Berdasarkan Kontrak Jadi Ini Sudah Kita Lihat Gambaran Bahwa DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun 2022 Hanya Terealisasi Maksimal Hanya 96,7 Persen 17,74 Triliun Nah Yang Keempat Ini Kami Sampaikan Juga Kami Melihat Dari Tren Tahun Ketahun Kecendurungan Pemerintah Daerah Dalam Menyampaikan Syarat Salur Untuk Penyaluran DAK Fisik Itu Banyak Diinjuritan Jadi Meningkat Signifikannya Pada Akhir Batas Waktu Penyampaian Syarat Salur Setiap Tahapnya Yaitu Pada Bulan Juli Oktober Dan Desember Nah Ini Kurang lebih Gambaran Kinerja 2017 2022 Kalau Tahun 2022 Itu Kita Lihat Kontraknya Itu Memang Lebih Baik Dibandingkan Tahun 2021 96,7 Dari Tagu Tapi Kalau Dibandingkan Tahun 2019 Dan 2020 Masih Rendah Masih Di bawah Yang 2019 Dan 2020 Kemudian Kita Lihat Juga Kalau Untuk Penyaluran RKW Sudah Kurang Lebih 26,8 Persen Dan Penyerapannya Masih Sangat Rendah 2 Persen Jadi Kami Mengingatkan Sini Bapak Ibu Sekalian Untuk Dana-dana Yang Sudah Masuk Kekas Daerah Jadi Kurang Lebih Dari Tanggal 31 Juli Kurang Lebih Nanti Penyaluran Terakhir 5 Hari Kerja Tanggal 5 Jadi Tanggal 5 Itu Penyaluran Tahap 1 Yang Akan Masuk Kekas Daerah Segera Diserap Di APBD Agar Persyaratan Penyaluran Tahap Keduanya Yang Akan Berakhir Di Bulan Oktober Itu Juga Bisa Terkejat Dan Penyampaian Syarat Salur Diusahakan Jangan Mendekati Batas Akhir Waktu Karena Kita Tidak Tahu Bapak Ibu Sekalian Tahun Ini Kemungkinan Tidak Ada Perpanjangan Lagi Karena Proses Perpanjang Itu Sudah Kita Lakan Tahap 1 Berbeda Ini Bapak Ibu Sekalian Yang Kami Sampaikan Tadi Kecandelungan Daerah Dalam Menyampaikan Syarat Salur Itu Ada Di Bulan Tahap Penyampaian Batas Akhir Ditetapkan Yaitu Bulan Juli Agustus Dan Oktober November Dan Desember Jadi Kalau Kita Lihat Matriknya Grafik Garisnya Meningkat Signifikan Di Bulan Juli Agustus Atau Oktober November Di Sini Ada Agustus Dan November Karena Tahun-Tahun Sebelumnya 2020 Dan 2021 Dilakukan Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Batas Waktu Salur Di Tahap Satu Dan Tahap Dua Jadi Ini Mungkin Yang Perlu Ditingkatkan Lebih Baik Kata Kelola Pelaksanan Diak Kapus Di Daerah Terutama Dalam Pelaksanan Pengadaan Barang Dan Jasa Karena Dari Percerahan Salur Tahap Satu Itu Yang Paling Krusial Itu Adalah Kontrak Penyampaian Datar Kontrak Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Perkembangan Realisasi Penyampaian Kapus Bidang Pendidikan Kalau Kita Lihat Dari Nilai Kontrak 17,7 Triliun Sudah Realisasi Salur 4,9 Kalau Untuk Nilai Kontrak Itu Rata-rata Semua Di Atas 90% Kecuali SKB Yang Sedikit Di Atas 90% Dan Ini Perlu Ditingkatkan Lagi Dan Penyaluran Juga Persentasenya Masih Relatif Kecuali SKB Karena SKB Ini 70,4 Karena Banyak Penyaluran Yang Salah Sekaligus Nah Ini Data Penyaluran Daerah Bapak Sekalian DKA Fisik Bidang Pendidikan Dialokasikan Kepada 536 Daerah Penerima 535 Daerah Telah Memiliki Kontrak Yang Dizipendah Dan Telah Disadurkan Kepada 530 Daerah Terdapat 7 Daerah Atas Subidang Subidang Pertentu Yang Sama Sekali Tidak Dapat Merealisasikan Dalam Kontrak Sehingga Tidak Akan Dapatkan Penyaluran Di Kabupaten Malino Untuk Subidang SMP Dan Paut Dan Terakhir Kabupaten Jembrana Di Subidang Paut Ini Perlu Kami Ingatkan Kembali Proses Perencanaan Yang Cukup Panjang Kita Lakukan Tapi Tidak Terealisasi Pada Tahun Berjalan Akan Sangat Sayang Sangat Mubazir Kalau Memang Bapak Ibu Tidak Siap Sejak Awal Di Sin Hari Ini Katakan Tidak Siap Proses Sin Hari Ini Adalah Memastikan Kesiapan Bapak Ibu Untuk Menyiapkan Menyediakan Revenus Kriteria Yang Dibutuhkan Karena Kalau Bapak Ibu Tidak Siap Kita Bisa Alokasikan Kepada Daerah Yang Butuhkan Tadi Kita Lihat Berapa Banyak Usulan Yang Disampaikan Pemerintah Daerah Karena Kebutuhan Untuk Pencapaian SPM Pendidikan Masih Sangat Besar Jadi Kita Berharap Dana Yang Sudah Kita Alokasikan Ini Benar-benar Dapat Optimal Diserap Oleh Daerah Nah Ini Bapak Ibu Sekalian Hal-hal Yang Perhatikan Ini Selain Kami Terakhir Kembali Kami Ingatkan Untuk Perasaan Dekat Fisik Tahun 2022 Segera Laksanakan Penyerapan Dekat Fisik Dan Sudah Tersalurkan Ke AKUD Segera Diserap SP2D Di APBD Kemudian Perhatikan Koordinasi Penyiapan Karena Di setiap Batas Akhir Waktu Kami Selalu Ditelepon Oleh Pemerintah Daerah Minta Dilakukan Pertanjangan Karena Ada Pemasalah Teknis Masalah Ketersediaan Jaringan Yang Terganggu Kemudian Menetapkan SOP Tata Kelola Pelaksanaan Penyampaian Administrasi Penyangguran Dekat Fisik Mulai Pengintukan Dari OPD Pelaksanaan Review oleh APB Sampai Dengan Upload Dokumen oleh BPKD Jadi Kami OPD Jelas Ada Rentang Waktu Yang Disepakati Bersama Yang Menjadi Dasar Masing-masing Unit Melaksanakan Tugas Fungsinya Terkait Dengan Penyampaian Sarat Salur Kemudian Yang Keempat Setiap Ada Kendala-kendala Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan Di AK Fisik Penyaluran Di AK Fisik Segera Koordinasikan Dengan Internal Tendak Antara Unit Dengan KPPN Setempat Kemendik Putristek Atau Dengan Kami Di DGPK Terkait Penyaluran Yang Di Komspan Dan Kami Menyakinkan Kembali Kinerja Pasan Di AK Fisik Tahun Anggaran 2022 Yang Berakhir Di Tahap 1 Tanggal 31 Juli Ini Akan Menjadi Pertimbangan Kami Dalam Pengelokasian Di AK Fisik Tahun Berikutnya Jadi Kinerja Di Tahun 2022 Tahap 1 Dan 2021 Sampai 30 Desember Ini Nanti Akan Menjadi Dasar Pertimbangan Bagi Kami Untuk Penyesuaian Lokasi Di AK Fisik Bagi Pemerintah Daerah Untuk Penyelan Usulan Di AK Fisik Tahun 2023 Agar Daerah Melengkapi Keperita Keselihatan Kejatan Seperti Yang Sudah Sampaikan Buk Rima Tadi Kemudian Usulan Dekat Fisik Nanti Akan Diarahkan Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Prioritas Daerah Dan Usulan Dekat Fisik Yang Masuk Nanti Akan Disesuaikan Dengan Ketersediaan Tagui Yang Tersedia Dan Yang Pasti Bapak Ibu Sekalian Harus Siap Dalam Pasangan Tahun Berjalan Apalagi Tadi Dari Pak Patur Akan Memberikan Sounding Terkait Juk NIS Dan Juk Ops Tahun 2023 Yang Menurut kami Tidak Banyak Berubah Dibandingkan Tahun Sebenarnya Sehingga Kesiapan Itu Sudah Bisa Dibangun Dari Proses Informasi Yang Disampaikan Oleh Pemerintah Pusat Pertama Hari Ini Mungkin Itu Pak Topik Dari Kami Kami Ucapkan Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Ada Yang Tidak Berkenan Dileh Topik Walhidayah Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Bambang Atas Materi Kebijakan Pengalaman Fisik Tahun Anggaran 2023 Menarik Sekali Apa yang Tadi Sudah Disampaikan Bagaimana DAK Fisik Difokuskan Pada Penugasan Untuk Pencapaian PN Pecepatan Pembangunan Daerah Dan Mengurangi Kenjangan Daerah Berikutnya Materi Yang Ketiga Ini Tidak Kalah Menarik Sebelumnya Yaitu Terkait Dengan Mekanisme Sinkron Sesi DAK Fisik Dan Anggaran 23 Dan Aplikasi Krisna Baik Kepada Pak Agung Wiboh Dan Pak Firman Kami Persilahkan Baik Terima Kasih Pak Taufik Apakah Suara Sudah Dengar Pak Terdengar Jelas Pak Terdengar Terima Terima Kasih Pak Taufik Yang Terhormat Ibu Sekjen Kemendikbud Ibu Suharti Kepala Biro Perencanaan Mbak Faktur Kemudian juga Bapak Ibu Dilingkungan Kemendikbud Indonesia Dan Bapak Ibu OPD Baik Provinsi Kabupaten Kota Dan juga Selamat Pagi Pak Pak Bambang Dan Ibu Prima Assalamualaikum Wabarakatuh Ijinkan Bapak Ibu Kami Mewakili Pimpinan Untuk Melakukan Sharing Terkait Proses Sinkronisasi Dan Harmonisasi Di Fisik Bidang Pendidikan Pada Sistem Aplikasi Krishna Ijinkan Share Screen Baik Ini outlet Yang akan Kami Diskusikan Kami Paparkan Terkait Dengan Dasar Hukum Maupun Kebijakan Pengalokasi Cien Dekafisik 2023 Kemudian Juga Over VDAK Kemudian Juga Mekanisme Sinkronisasi Dan Harmonisasi Mungkin Kalau Untuk Dasar Hukum Peraturan Terkait Dengan Sinkronisasi Ini Memang Diatur Di Permen PPN Nomor 4 2019 Sinkronisasi Itu Dituangkan Dalam Aplikasi Krishna Mungkin Untuk Yang Terkait Kebijakan Dan Dasar Hukum Saya Skip Karena Sudah Banyak Disampaikan Oleh Ibu Prima Dan Pak Bambang Sebelumnya Mungkin Ini Juga Terkait Dengan Tahapan Fisik Tahapan DAK Fisik Itu Mulai Dari Perausulan Hingga Kerencana Kegiatan Itu Memang Semuanya Dilakukan Pada Sistem Aplikasi Krishna Dan Saat Ini Memang Sedang Dalam Fase Sinkronisasi Dan Harmonisasi Hal 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 Yang Perlu Diperhatikan Adalah Dalam Proses Sinkronisasi Harmonisasi Ini Dimana Pemda Melakukan Apa Ya Pemda Dan KEL Melakukan Telaah Terkait Dengan Usulan Yang Sudah Disampaikan Dalam Aplikasi Krishna Nanti Kalau Misalkan Ada Yang Masih Akan Didiskusikan Itu Dilakukan Pas Ini Struktur Data Yang Ada Dalam Aplikasi Krishna Kalau Bapak Ibu Masih Bingung Misalkan Saat Melakukan Input Itu Kemarin Apa Yang Dimaksud Dengan Rincian Ini Sebenarnya Hanya Sebatas Informasi Aja Kalau Rincian Itu Lebih Ke Sifatnya Makro Sedangkan Kalau Misalkan Di Bawah Rincian Itu Seperti SMA Nama Atau Lokasi SMA Itu Sebutnya Detail Rincian Ini Ini Juga Saya Skip Nanti Masuk Kedalam Proses Sinkronisasi Dan Harmonisasi Aplikasi Krishna Nanti Kami Akan Dibantu Pak Firman Untuk Demo Di Aplikasi Krishna Ini Sekilas Terkait Dengan Proses Sinkronisasi Dan Harmonisasi Untuk Di Tanggal 1 Sampai 26 Agustus Itu Memang Proses Sinkronisasi Dan Harmonisasi Telah Dapat Dilakukan Dimana Pemda Dapat Melakukan Perubahan Data Untuk Status Discuss Dan Detail Klincian Kecuali Perubahan Referensi Kemudian Juga Setelah Dilakukan Perubahan Data Agar Disubmit Perbaikan Dan Dapat Dinali Kembali Jadi Kalau Di Aplikasi Krishna Nanti Bapak Ibu Akan Melihat Status Penilaian Referensi Terlokus Namun Khusus Untuk Bidang Pendidikan Seperti Yang Sudah Sampaikan Sebelumnya Juga Memang Tidak Dapat Dilakukan Edit Volume Dan Unit Cost Dalam Rangka Menjaga Ketuntasan Namun Dapat Melengkapi Readiness Criteria Dan Lainnya Ini Terkait Dengan Identifikasi Atau Peran Pengguna Sinkronisasi DAK Di 2023 Ini Dimana Peran Pemerintah Daerah Pada Saat Proses Ini Yang Pertama Bapada Melakukan Edit Pada Usulan Status Discuss Atau Menambah Atau Melakukan Usulan Tambahan Baru Kemudian Juga Input Catatan Usulan Upload Tor Atau RAB Kemudian Juga Melakukan Urutan Berkes Usulan Melakukan Submit Atau Konfirmasi Usulan Pada Usulan Discuss Dan Atau Usulan Tambahan Baru Kemudian Juga Bapak Ibu OPD Pada Proses Sinkronisasi Ini Dapat Melakukan Edit Usulan Discuss Atau Usulan Baru Namun Mungkin Ini Tidak Dapat Dilakukan Ada Pengecualian Di Bidang Pendidikan Kemudian Juga Ada Input Catatan Usulan Upload Tor Dan RAB Dan Dapat Juga Mengunggah Spesimen Tanda Tangan Yang Masih Belum Lengkap Ini Nanti Nanti Di Aplikasi Krisna Hal Hal Sinkronisasi Di Poltar Daerah Akan Tampak Seperti Ini Ada Informasi Di Nomor Satu Itu Apakah Hasil Dari Penilaian Awal Yang Diterima Oleh Masing-masing Daerah Apakah Itu Proof Reject Ataupun Discuss Jadi Nanti Kalau Hasil Atau Sign-nya Itu Berupa Discuss Itu Yang Akan Dilakukan Dalam Proses Ini Jadi Hasil Akhirnya Itu Bisa Terlihat Di Halaman Portal Daerah Seperti Ini Kemudian Juga Ada Tombol Untuk Komplitas Usulan Kemudian Juga Ada Tombol Untuk Edit Data Termasuk Melengkapi RC Yang Belum Sempat Dilengkapi Atau Masih Ada Yang Kurang Kemudian Juga Bisa Menambah Catatan Dan Submit Perbaikan Dan Hal Ini Wajib Jika Sudah Diedit Agar Dapat Dinilai Kembali Kemudian Juga Selain Itu Ini Adalah Halaman Disinkronisasi Yang Bisa Dilihat Daerah Dimana Referensi Sudah Sudah Dapat Dilubah Kemudian Juga Yang Perlu Nanti Tergantung Dari Subjek Apa Yang Menjadi Subjek Sinkron Jadi Jadi Bisa Berbagai Isu Yang Harus Dilengkapi Dalam Sinkron Ini Mungkin Juga Ada Yang Sifatnya Metode Pengerjaan Atau Detail Desa Kemudian Juga Ada Terkait Dengan Upload Yang Hubungannya Dengan Kelengkapan Dokumen Kemudian Nanti Ada Kolom Keterangan Sinkron Untuk Bidang Pendidikan Usul Discuss Tidak Dapat Mengubah Unit Cost Dan Volume Dalam Rangka Menjaga Prinsipa Tentasan Mohon Fokus Dalam Pelengkapan Data Lainnya Seperti Redenance Criteria Dan Dokumen Dukumen Lainnya Kemudian Perubahan Unit Cost Dan Volume Dilakukan Approver Pusat Dengan Mandatori Catatan Pusat Daerah Kemudian Usulan Approved Tidak Dapat Dilakukan Perubahan Data Termasuk Redenance Criteria Jika Ada Kebutuhan Penuhan Redenance Criteria Dapat Berkoordinasi Dengan Approver Pusat Dalam Hal Ini Admin Yang Ada Di Kemendikbud Untuk Mengubah Status Stok Program Agar Dapat Melengkapi RC Kemudian Perubahan Unit Cost Dan Volume Dilakukan Approver Pusat Dengan Mandatori Catatan Pusat Dan Daerah Ini Fitur-fitur Yang Ada Di Sinkronisasi Yang Perlu Diketahui Oleh Daerah Yang Paling Penting Itu Adalah List Usulan Discuss Dan Rekab Sinkronisasi Dimana List Usulan Discuss Menampilkan Daftar Usulan-usulan Yang Berstatus Penilaian Awal Discuss Kemudian Fitur Ini Hanya Terlihat Di Portal Daerah Kemudian Yang Lainnya Yang Penting Adalah Rekab Sinkron Dimana Fitur Ini Dapat Dilihat Dalamnya Rekab Sinkronisasi Usulan Yang Telah Distujui oleh Kementerian Lembaga Dan Atau Bapak Nas Kemudian Juga Dapat Dihunggah Spesimen Tanda Tangan Dari Kementerian Lembaga Dan Pemda Atau Menjadi Lembar Pengandali Pemda Dan Pusat Ini Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan Di Proses Sinkronisasi Dan Harmonisasi Bidang Pendidikan Usulan Dengan Hasil Penilaian Awal Discuss Untuk Diperbaiki Dan Dilengkapi Data Dukungnya Kemudian Juga Usulan Dengan Hasil Penilaian Awal Yang Sudah Bersifat Approved Dan Ingin Diedit Atau Dilengkapi Data Dukung Dapat Berkoordinasi Dengan Admin Pusat Kemendik Kemudian Juga Apabila Ada Kebutuhan Edit Volume Dan Unit Cost Untuk Menyesuaikan Kebutuhan Real Dapat Juga Berkoordinasi Dengan Kemendikbud Restek Kemudian Untuk Memastikan Input Catatan Daerah Sebelum Dilakukan Submit Perbaikan Jadi Nanti Catatan Yang Paling Penting Adalah Dimana Dalam Proses Incline Ini Khusus Untuk Bidang Pendidikan Tidak Dapat Lagi Mengubah Atau Mengedit Volume Dan Unit Cost Jadi Apabila Ada Perubahan Bisa Menghubungi Admin KL Yang Ada Di Kemendik Boot Restek Kemudian Juga Di Kemendik Boot Restek Dapat Melakukan Unsubmit Konfirmasi Daerah Jika Usulan Ingin Dibuka Untuk Diedit Kembali Kecuali Edit Volume Dan Unit Cost Oleh PMDA Jika Status Discuss Dan Sudah Terlanjur Dilakukan Submit Perbaikan Oleh PMDA Mungkin Untuk Lebih Jelasnya Nanti Rekan Saya Bang Firman Akan Menjelaskan Dari sisi Demo Aplikasi Di Krisna Mungkin Itu Sedikit Yang Saya Sampaikan Mohon Maaf Atas Kekurangannya Terima Kasih Atas Perhatian Mungkin Bang Firman Bisa Melanjutkan Baik Terima Kasih Mas Agung Yang Kami Hormati Bapak Ibu Paran Selamat Pagi Bagi Kita Semua Dan Selamat Jatuh Untuk Kita Semua Mohon Izin Waktunya Bapak Ibu Kami Dari Tim Teknis Melanjutkan Paparan Ataupun Demonstrasi Mendemokan Bagaimana Nantinya Bapak Ibu Dibutada Dan Bapak Ibu Kementerian Pendidikan Dan Kemudayaan Melakukan Sikronisasi Melalui Aplikasi Krisna Izin Kami Share Baik Untuk Demo Kali Ini Seperti Biasanya Kita Menggunakan Server Development Kita Yang Ada Di Domain Krisna Domain Jadi Walaupun Tampilannya Mirip Cuman Database Itu Berbeda Bapak Ibu Jadi Memang Kami Melakukan Pengembangan Dan Juga Testing Melalui Aplikasi Domain Krisna Domain Izin Kami Menggunakan Portal Kota Manado Di Sini Kita Coba Mulai Saja Jadi Ini Portal Manado Seperti Biasa Nanti Bapak Ibu Tetap Menggunakan Apps Yang DAK 2023 Kemudian Yang Berikutnya Bapak Ibu Lakukan Adalah Memastikan Kembali Rol Bapak Ibu Apakah Sudah Diset Sebagai Bap 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 Sebagai Bap 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 Kemudian Saya Memiliki Akses Untuk Subbidang PAUD SD Dan SMP Oke Baik Kita Mulai Jadi Untuk Sinkronisasi Ini Kita Ada Dua Menu Yang Utama Yaitu Menu Usulan DAK Dan Menu Usulan Bayo Reference Jadi Ini Sama Seperti Waktu Kita Melakukan Pengusulan Pengusulannya Bisa Dilakukan Melalui Menu Usulan DAK Untuk Bidang Lain Tapi Untuk Bidang Pendidikan Ini Dilakukan Pengimputan Melalui Usulan Bayo Reference Hal Yang Sama Juga Nanti Untuk Model Sinkronisasi Ini Juga Bisa Dilakukan Dari Menu Bayo Reference Kita Coba Nomor Satu Dulu Menu Usulan DAK Jadi Ini Tampilan Menu Usulan DAK Seperti Biasa Nanti Ada Menunjukkan Fase Sinkronisasi Yang Sudah Aktif Kemudian Ini Adalah Jumlah Usulan Bapak Ibu Dan Juga Total Nilainya Lalu Ini Ada Disperbaikan Disini Nanti Akan Menampilkan Nilai Usulan Yang Usulan Yang Didiskus Di Penilaian Awal Tadi Pak Agung Sudah Menyampaikan Bahwa Ada Penilaian Awal Disini Disinkronisasi Disinkronisasi Kita Fokus Pada Yang Didiskus Ini Juga Bisa Langsung Diklik Saja Kunjungi Nanti Otomatis Lanjut Ke Usulannya Yang Didiskus Ataupun Dengan Cara Seperti Biasa Kliking Bidang Pendidikan Kemudian Paut Menu Kemudian Rincian Yang terakhir adalah Detail Rincian Nah Ini juga Bisa Dilakukan Oke Yang Berikutnya Adalah Ini ada Infobox Infobox Ini Terkait Dengan Warna Biru Ini Menandakan Ini Total Usulan Pusat Total Usulan Hasil Penilaian Awal Dan Discuss Yang Dilakukan Di Fase Penilaian Awal Kemudian Yang Hijau Ini Adalah Total Yang Disetujui Di fase Ini Sinkronisasi Yang Kuning Ini Adalah Stock program Yang Merah Ini Adalah Yang Di Reject Begitu Kemudian Yang Paling Bawah Ini Kita Coba Pisahkan Sama Seperti Tahun Lalu Total Usulan Daerah Dan Total Yang Disetujui Yang Terkait Dengan Aspirasi Jadi Yang Dari Atas 507 Juta Ini Nanti Akan Displit Mana Usulan Daerah Mana Usulan Aspirasi TPR Berikutnya Kita Coba Mulai Sinkronisasinya Kita Coba Masuk Ke Menu Usulan By Reference Sama Seperti Pengusulan Yang Kemarin Nanti Bapak Ibu Silahkan Pilih Subidangnya Nanti Pilih Referensinya Kemudian Referensi Untuk Paut Ini Cuma Satu Yaitu Sekolah Paut Dan Nanti Akan Muncul Infobox Juga Sama Dan Muncul List Sekolah Sekolah Jadi Tekan Negeri Pembina Kurang lebih 1 ke 3 6 Rincian Yang Didapat Dan Kondisinya Nanti Ini Ada Hasil Awalnya Yang Approve Dan Hasil Akhirnya Itu Defaultnya Sama Dengan Hasil Awal Nah Jadi Kebetulan Ini Hasil Awalnya Approve Maka Hasil Akhirnya Approve Seperti Itu Lalu Juga Ini Ada TK GMIM Efratap Pandu Jadi Hasil Awalnya Discus Kemudian Otomatis Di Sinkron Ini Hasil Akhirnya Menjadi Stock Program Nah Jadi Untuk Sekarang Bapak Ibu Lakukan Adalah By System Kami Mengarahkan Bapak Ibu Fokus Pada Yang Discus Yang Discus Ini Harus Bapak Ibu Perbaiki Sesuai Dengan Catatan Dari Pusat Nah Seperti Ini Ada Catatannya Misalkan Ini Disetujui Namun Perlu Konfirmasi Instrumen PUPR Untuk Rehat Toilet Nah Nanti Mungkin Pada Saat Des Bisa Coba Didiskusikan Kembali Dengan Kementerian Pendidikan Dengan KL Ini Contohnya Yang Discus Ini Catatannya Perlu Konfirmasi Nah Disini Mungkin Bapak Ibu Perhatikan Juga Kalau sudah Discus Disini Kita Sediakan Menu Ubah Jadi Silahkan Bapak Ibu Ubah Bapak Ibu Tolong Lengkapi Jadi Ini Masih Ada Yang Kosong Kosong Ini Metode Pengadaan Masih Kosong Kemudian Detail Desa Juga Masih Kosong Misalkan Kita Coba Pilih Nama Desanya Desa Pandu Kemudian Volume Dan unit Cost Ini Sudah Kita Kunci Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Bisa Melompat Ke Kriteria Yang Lain Yang Harus Dilengkapi Nah Yang Perlu Dilengkapi Misalkan Kaitan Kriterianya Nah Disini Tidak Ada Walaupun Ada Ya Tapi Filenya Belum Ada Jadi Silahkan Nanti Bapak Ibu Upload Filenya Ini Contohnya Ini Misalnya Contoh RC Di Upload Kemudian Hal Yang Sama Juga Untuk Aksi Yang Lain Maaf Ini Karena Di File Di Support Pengembangan Bentrok Dengan Teman-teman Kita Yang Sedang Melakukan Development Nah Ini Juga Dilengkapi Tapi Di Sistem Sudah Ready Jadi Silahkan Bapak Ibu Lengkapi Upload Filenya Kemudian Atal Terakhir Menambahkan Keterangan Yang Sifatnya Opsional Lalu Yang Terakhir Dengan Geolocation Jadi Nanti Silahkan Bapak Ibu Pilih Lagi Yang Walaupun Sebenarnya Di Dapodic Sudah Ada Titik Cuma Karena DAK Ini Kita Desain Sejeneral Mungkin Untuk Seluruh Bidang Maka Kami Harapkan Bapak Ibu Juga Bisa Menentukan Kembali Dimana Titik Sekolah Ataupun Satuan Pendidikan Tersebut Nah Jika Sudah Disimpan Lalu Ditambahkan Catatan Jadi Setiap Usulan Yang Discuss Ini Silahkan Bapak Ibu Tambahkan Catatan Nah Ini Contohnya Catatannya Usulan Sudah Diperbaiki Dan Data dukung Sudah Di upload Kemudian Disimpan Nah Setiap Yang sudah Di input Catatannya Nanti akan Ada menu Samit Perbaikan Jadi Berbeda Dengan Yang lain Yang Discuss Itu Belum Muncul Samit Perbaikannya Jadi Samit Perbaikan Akan Muncul Jika Bapak Ibu Sudah Mengisi Catatan Begitu Tinggal Disubmit Saja Nah Sudah Kalau sudah Disubmit Berarti Bapak Ibu Sudah Mengkonfirmasi Bahwa Usulan Bapak Ibu Siap Dan Siap Untuk Dinilai Kembali Oleh Direktat Teknis Di Kemendikbud Ini Sehingga Untuk Yang sudah Disubmit Maka Fitur Ubah Ataupun Tambah Catatannya Sudah Kita Hide Kita Sembunyikan Jadi Bapak Ibu Bisa Fokus Ke Usulan Yang lain Begitu Oke Sama Halnya Dengan Yang Yang Approved Tadi Tadi Ada Koreksi Dari KL Dari Kemendikbud Perlu Konfirmasi Jadi Silahkan Bapak Ibu Memberikan Tambah Tersiluan Namun Tidak Perlu Disubmit Ini Mohon Dibuka Untuk Upload Data Dukung Misalkan Data Dukung Nah Ini Tidak Perlu Konfirmasi Nanti Dari Bapak Ibu Di Kementerian Pendidikan Nanti Akan Aware Bahwa Ini Ada Informasi Baru Dari Bapak Ibu Di Kota Manado Oke Untuk hal ini Kita langsung Rali ke Portal Di Kemendikbud Kita coba Kembali Lihat Datanya Ini portal Kemendikbud Saya Saya Sebagai Approver Approver Di Kemendikbud Lanjutnya Saya masuk Sama Menunya Menu Usulam By Reference Kemudian Saya memilih Wilayahnya Ini Kita kembali Ke Kota Manado Lalu Kita Pilih Yang Subbidang Tampilannya Dan Penilaian Dari Bapak Nas Oke Nah Ini Contohnya Tadi Yang Sudah Kita Submit Dari TK GMI Meflata Pandu Disini Sudah Disubmit Dan Selanjutnya Nanti Approval Akan Terbuka Di Portal Pusat Jadi Yang Belum Disubmit Nanti Nggak Bisa Diklik Jadi Mohon Dipastikan Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Sudah Mengedit Usulan Sudah Menambahkan Catatan Daerah Maka Langkah Baiknya Juga Dilakukan Sabit Oke Nanti Teman-teman Bapak Ibu Dikemendikut Nanti Akan Menilai Kembali Usulan Bapak Ibu Akan Dicek Kembali Usulannya Apakah Sudah Sudah Ada Sudah Lengkap Atau Tidak Seperti Itu Ini Contohnya Lalu Nanti Akan Memberikan Status Penilaian Nah Untuk Yang Discuss Ini Berjenain Awalnya Nanti Status Penilaian Ada Tiga Tadi Sudah Disampaikan Pak Agung Untuk Yang Discuss Nanti Ada Tiga Bisa Di Approve Bisa Direject Bisa Dijadikan Stock Program Nah Ini Contohnya Misalkan Di Approve Oke Simpan Maka Otomatis Nanti Di Penilaian Bapak Ibu Akan Merubah Juga Nah Namun Disini Kondisinya Akan Mempengaruhi Hasil Penilaian Awal Dari Yang Bapak Nas Jadi Keduanya Harus Diperhatikan Seperti Itu Untuk Yang 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 Penilaian Awalnya Approve Itu Kalau Diklicking Lagi Nanti Akan Ada Dua Approval Yaitu Approve Dan Stock Program Jadi Yang Yang Reject Itu Untuk Yang Approve Kita Hilangkan Nah Seperti Oke Kemudian Tadi Kita Contohnya Yang Approve Ya Bapak Ibu Contohnya Ternyata Ada Catatan Daerah Disini Catatan Daerah Mohon dibuka Untuk Apodata Jadi Yang Approve Ini pun Bisa Dilakukan Pengeditan Kembali Oleh Daerah Caranya Nanti Setelah Bermohon Dengan Kementerian Pendidikan Kemudian Nanti Bapak Ibu Dikeman Ibut Akan Mengubah Menjadi Stock Program Nanti Ada Catatannya Perlu Perbaikan Misalkan Perbaikan Dukung Seperti Dukung Disimpan Nah Setelah Ini Maka Nanti Di portal Bapak Ibu Akan Berubah Menjadi Ini Stock Program Ketika Sudah Berubah Jadi Stock Program Nanti Bapak Ibu Akan Bisa Muncul Tombol Ubahnya Seperti Itu Oke Tombol Ubah Sudah Kemudian Nanti Silakan Di Isi Kembali Yang Belum Ya Ini Kebetulan Sudah Lengkap Ini Satu Kondisi Yang Nanti Silakan Di Upload Lagi Jika Sudah Jangan Lupa Perbaiki Lagi Catatannya Data Dukung Sudah Di Perbaiki Sudah Di Perbaiki Kemudian Nanti Silakan Lagi Submit Perbaikan Sambil Perbaikan Nanti Di portal Bapak Ibu Di Kementerian Kemendikbud Nanti Akan Berubah Datanya Sudah Disubmit Kemudian Nanti Akan Di Approve Lagi Apakah Di Approve Apakah Tetap Dijadikan Stop Program Itu Nanti Kewendangan Bapak Ibu Nah Tadi Kita Sampaikan Bahwa Bapak Ibu Tidak Perlu Lagi Mengubah Volume Dan Unit Cost Bapak Ibu Di Peminta Daerah Karena Kewendangan Volume Dan Unit Cost Itu Nanti Ada Di Perintah Pusat Dari Hasil Desk Dari Bapak Ibu Yang disepakati Berapa Volumenya Berapa Unit Cost Jadi Yang Walaupun Berikutnya Walaupun Nanti Sudah Misalkan Yang Kondisi Berikutnya Kondisi Yang Discuss Kemudian Bapak Ibu Dike Kemendikbud Mengubah Ini tetap Stock Program Misalkan Mengubah menjadi Stock Program Kalau tahun lalu itu Kita temukan Bugs Ini kembali lagi Hidup Jadi Bisa Diedit Lagi Oleh Oleh Bapak Ibu Di Peminta Daerah Nah Kalau Sekarang Kalau Sudah Di Ubah Pun Menjadi Stock Program Maka Tetap Butuh Jika ingin Diedit Tetap Butuh Unsubmit Dari KL Dari Kemendikbud Jadi Nanti Kalaupun Masih butuh Perbaikan Nanti Bermohon Ke Kementerian Pendidikan Koordinasi Supaya Dilakukan Unsubmit Konfirmasi Daerah Jadi Kalau sudah Diansubmit Maka Usulan Yang Pembangunan Area Bermain Atau AP DTK GMI MF Atap Pandu Nanti Akan Bisa Dihidupkan Kembali Contohnya Kita Coba Refresh Datanya Nah Ini Pembangun Areanya Dan Nanti Akan Bapak Ibu Ubah Seperti Biasa Kemudian Perbaiki Catatannya Dan Lanjut Ke Submit Kebaikan Seperti Itu Oke Jika Berikutnya Nanti Jika Sudah Nanti Kita Sediakan Juga Outputnya Ya Bapak Ibu Seperti Biasa Nanti Ada Di Rekab Laporan Kemudian Juga Kita Tambahkan Di Rekab Usulan Ini Di Rekab Usulan Ini Nanti Akan Terlihat Berapa Usulan Yang Sudah Disetujui Di Fase Sinkronisasi Ini Kami Mohon Cek Nanti Oke Kami Coba Cek Kembali Ini Menu Rekab Usulannya Mestinya Bisa Dilakukan Pengecekan Berapa Usulan Yang Sudah Disetujui Di Fase Sinkronisasi Ini Selanjutnya Kami Juga Sediakan Selain Rekab Laporan Nanti Bapak Ibu Bisa Melihat Disini Lalu Bisa Dilakukan Juga Di Dashboard Visualisasi Jadi Disini Nanti Akan Terlihat Rekab Perubahan Dari Pengusulan Penilaian Dan Sampai Dengan Sinkronisasi Jadi Ini Jumlah Usulannya Berapa Yang Sudah Dinilai Berapa Disinkronisasi Sampai Nanti Dengan RK Baik Mungkin Demikian Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Bapak Ibu Terkait Dengan Mekanisme Sinkronisasi Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Selanjutnya Kami Seluruh Kembalikan Kepada Pak Taufik Terima Kasih Terima Kasih Pak Firman Dan Pak Agung Sudah Menyampaikan Materi Ketiga Berikutnya Kita Masuk Kepada Sesi Tanya Jawab Teman-teman Panitia Sudah Mengkurasi Pertanyaan-pertanyaan Yang Ada Kita Lihat Sudah Cukup Banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang Masuk Mungkin Teman-teman Panitia Bisa Ditampilkan Pertanyaan-pertanyaannya Teman-teman Untuk Ditampilkan Inkurasi Terima Pertanyaan-pertanyaan Yang pertama dari Pak Iskandar Dari Dinas Pendidikan Banyu Asin Sumatera Selatan Pertanyaannya Apakah boleh Anggaran yang tersedia Kami fokuskan Untuk pengadaan Peralatan TIK Yang belum dapat TIK Sisanya Baru kami Anggaran Untuk Fisik Dan Rehabilitasi Jadi Fokusnya Di TIK Dulu Baru Sisanya Yang lain Kemudian Dari Kabupaten Solok Selatan Apakah Bisa Unit Kost Disesuaikan Dengan Unit Kost Masing-masing Daerah Dan Apa Saja Dokumen Yang Dibutukan Untuk Pendukungnya Kemudian Yang Ketiga Dari Pak Irwan Sergi Dari Sekolah Pelaksana Pusat Keunggulan Tahun 2001 2002 Dapat Disurukan Di DAK 2023 Baik Mungkin Dari Bu Prima Dulu Untuk Tiga Pertanyaan Ini Kemudian Dari Pak Bambang Pak Fiman Dan Pak Agung Kami Persilahkan Bu Prima Baik Pak Terima Kasih Banyak Bapak Ibu Sekalian Mungkin Izin Menjawab Dari Solok Selatan Terlebih Dahulu Jadi Mungkin Terkait Perubahan Unit Cost Tadi Sudah Disampaikan Melalui Simulasi Yang dilakukan Mas Firman Bahwa Perubahan Unit Cost Ini Hanya Dapat Dilakukan Oleh KL Dari Pemerintah Pusat Artinya Mungkin Nanti Ketika Des Mungkin Dapat Dibahas Bersama Sama Seperti Apa Dan Itu Nanti Dapat Disesuaikan Oleh Akun Pemerintah Pusat Jadi Tidak Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Seperti Itu Terus Yang Kedua Mungkin Terkait Penyesuaian Searah Seika Nah Ini Mungkin Ini Kewenangannya Karena Memang Untuk Bidang Pendidikan Ini Konsepnya Ketuntasan Yang mana Didasarkan Dari Data Dapodi Jadi Dari Data Yang Tersedia Itu Muncullah Kemarin Ketika Pengusulan Sesuai Apa Yang Hasil Dari Data Dapodik Tersebut Nah Sebenarnya Di tahap Sinkron Ini Dapat Disesuaikan Jadi Nanti Apakah Untuk Usulannya Fisik Pembangunan Rehab Dirijak Dan Dipokuskan Ke TIK Itu Mungkin Nanti Kewenangannya Dari Kemendikbud Apakah Betul Seperti Itu Datanya Sehingga Dapat Tepat Intervensinya Dan Dapat Tuntas Harapannya Memang Apa yang Sudah Terintervensi Di tahun Ini Artinya Sudah Tuntas Dan Di tahun Depan Dapat Beralih Ke Sekolah Yang Lain Itu Sebenarnya Harap Untuk Dijaga Seperti Itu Bapak Ibu Sekalian Sehingga Dapat Terlihat Sekolah Yang Dapat Terselesaikan Di Tahun 2023 Ini Berapa Banyak Sekolah Dan PR-nya Sedepan Itu Berapa Banyak Sekolah Lagi Jadi Mungkin Apabila Memang Hal Yang Perlu Di Intervensi Dalam Sekolah Itu Pada TIK-nya Sedangkan Untuk Yang Sistem Pembangunan Rehab Itu Bukan Hal Yang Urgen Dan Dapat Dikatakan Runtas Itu Mungkin Dapat Dikenakan Tapi Kami Kembalikan Lagi Itu Merupakan Kewenangan Dari Kemen Dibut Selaku Penilai Terus Ini Mungkin Untuk Dari Pak Irwan Terjudik Maluku Utara Mungkin Terkait Tahun 2021 Dapat Diusulkan Di DAK 2023 Ini Mungkin Dari Kemendikbud Yang Mungkin Dapat Penjawab Atau Mungkin Dari Narasumber Lain Yang Mungkin Lebih Paham Mungkin Itu Pak Yang Dapat Kami Tanggapi Terlebih Dahulu Dari Pertanyaan Yang Ada Terima Kasih Terima Kasih Bu Jadi Untuk TIK Yang Palingnya Dari Dapodik Yang Dirapikan Bu Kemudian Mungkin Dari Pak Bambang Mungkin Ada Jawaban Lain Dari Pertanyaan Dari Saya Tidak Ada Pak Tapi Saya Sudah Sepakat Dengan Yang Sudah Sampaikan Mbak Prima Terima kasih Pak Bambang Dari Pak Agung Atau Pak Firman Mungkin Dari Saya Sepakat Dengan Jawabannya Mbak Prima Pak Mungkin Pak Bang Firman Kalau Mau Ditambahkan Bang Ya Pak Kalau Secara teknis Ijin Memang Tadi Sudah Sampaikan Bu Prima Sudah Sesuai Jadi Intinya Bapak Ibu Di Terima Terima Tidak Bisa Diedit Oleh Bapak Ibu Emda Nanti Diedit Di Singkong Nanti Diedit Oleh Bapak Ibu Di Kementerian Pendidikan Jadi Kami Harap Nanti Ada Koordinasi Yang Maksimal Dengan Kementerian Seperti Itu Demikian Dulu Respon kami Pak Terima 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 Menu Unit Test Memang Mempermudah Buat Tahun Ini Baik Bapak Ibu Semuanya Dengan Dijawabnya Pertanyaan Tadi Maka Berakhir Sudah Pada Sesi Pemaparan Materi Kali Ini Setelah Ini Masih Ada Sesi Penjelasan Terkait Dengan Jalan Nanti Dalam Pembahasan Untuk Sesi Materi Kali Ini Kita Selesaikan Sampai Disini Terima Kasih Kepada Para Narasumber Yang Sudah Hadir Dalam Materi Kali Ini Terima Kasih Pak Bambang Pak Prima Pak Firman Dan Pak Agung Bapak Ibu Semuanya Demikianlah Sesi Materi Pagi Hingga Siang Hari Ini Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Seluruh Pemateri Dan Seluruh Peserta Yang Berpartisipasi Aktif Sesi Materi Kali Ini Akhir Kata Saya Selaku Moderator Undur Diri Dan Mohon Dimaafkan Atas Segala Kesalahan Dan Kekurangan Yang Ada Sampai Jumpa Kembali Pada Waktu Dan Kesempatan Yang Lain Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Silahkan Untuk Forum Kami Kembalikan Kepada Bu Iva Terima 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 Dan Selanjutnya Kita akan Mendapatkan Materi Informasi Mengenai Penjelasan Konsep Cuk Serta Mekanisme Sinkronisasi Harmonisasi JAK Fisik Tahun 2023 Yang Akan Dibawakan Oleh Bapak Ibu Kertapati Dari Biro Perencanaan Kemencik Putri Sek Selamat Siang Bapak Ibu Kertapati Selamat Siang Mbak Iva Baik Waktu Sudah Tempat Tengah Silahkan Pak Baik Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Bapak Dan Ibu Perkenankan Saya Inu Kertapati Akan Menyampaikan Dua materi Sebagai informasi Dalam Pelaksanaan Sinkron DAK Fisik 2023 Ini Teman-teman Panitia Mohon Dapat Share Screen Mas Mas Jikal Atau Mas Irul Terima Bapak 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 DJPK Kementerian Keuangan, dan dari Bapak Nas, pada saat bilateral meeting hasil penilaian, kami diminta untuk dapat menyampaikan malah tidak beberapa poin dari draft petunjuk operasional di akal fisik pendidikan di tahun 2023 nanti. Dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu, bahwa secara garis besar hanya ada sedikit perubahan di dalam cukup di akal fisik 2023 nanti. Yang pertama, dalam menu, kita masih menggunakan konsep pertutasan di mana untuk tahun 2023 nanti kami membuat dua menu seperti yang Bapak dan Ibu dapat lihat di dalam aplikasi Krista pada saat pengusulan kemarin. Yang pertama adalah revitalisasi seperti yang tahun-tahun sebelumnya, di dalamnya ada rehabilitasi dan penyediaan sarana-prasarana. Sementara untuk 2023 khusus untuk pendidikan menengah dan SLB, kami menambahkan sebuah rincian menu baru, yaitu pembangunan unit sekolah baru khusus untuk SMA, SLB, dan SMK pada daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria. Nah, pembangunan sekolah baru ini memang sebagai arahan dari pimpinan, karena kalau kita lihat untuk pembangunan infrastruktur khususnya unit sekolah baru belum ada di mana-mana, belum teragarkan di mana-mana, termasuk di pusat. Sehingga kami bersepakat dengan BJPK dan Bapak Penas untuk menyediakan menu unit sekolah baru pada DAK Fisik 2023 khusus untuk pendidikan menengah dan sekolah luar biasa. Ini yang pertama. Kemudian, nanti dalam Juk Ops DAK Fisik 2023, kami masih membuka dua opsi mekanisme pelaksanaan, yaitu kontraktual dan suak lola. Kemudian nanti untuk penyediaan sarana dan prasarana diarahkan menggunakan e-purchasing dan e-katalog. Persis sama seperti tahun 2022 ini, Bapak dan Ibu. Jadi, mohon dari awal dapat disesuaikan kebutuhan di daerah Bapak dan Ibu masing-masing untuk masing-masing sub-bidangnya tentunya perlu berkoordinasi dengan OPD-OPD lain yang terkait. Mungkin pada saat di Biro Pengadaan Barang dan Jasanya, kemudian dengan teman-teman APIP dan teman-teman BPKAD, agar ketika Bapak dan Ibu sudah memilih salah satu dari mekanisme pelaksanaan ini, semua di daerah itu sudah siap. Jadi, tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mekanisme pelaksanaan. Sehingga Bapak dan Ibu dalam sinkron, mudah-mudahan sudah bisa memiliki keputusan dan mana yang akan diambil. Kemudian di ARK, kita tinggal melanjutkan saja. Tidak ada permintaan untuk perubahan dan sebagainya terkait dengan mekanisme pelaksanaan. Kemudian, seperti kami sampaikan tadi, ada beberapa menu baru yang akan masuk di dalam Juk Ops 2023. Yang pertama, tentu saja USB. Kemudian, kami juga menambahkan untuk buku koleksi perpustakaan, agak berbeda lokusnya dengan koleksi perpustakaan sebelumnya, di mana lokusnya menyebar pada seluruh daerah bisa mengusul. Tapi, untuk tahun 2023, lokus koleksi perpustakaan ini lebih difokuskan untuk mendorong literasi di daerah-daerah 3T, kemudian daerah-daerah yang tingkat literasinya masih rendah. Jadi, tentu saja tidak terlalu banyak satuan pendidikan yang akan mendapatkan intervensi buku koleksi perpustakaan. Yang terkait dengan rehabilitasi lapangan olahraga, kami memang hanya membuka untuk SMP dengan kelas olahraga dan SMA yang memiliki status SKO yang tentu saja telah diverifikasi oleh teman-teman di sepidang SMA. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, Bapak dan Ibu, untuk persiapan pelaksanaan nanti di 2023 yang akan kami tuangkan juga di dalam Juk Ops adalah agar metode pelaksanaan ini benar-benar sudah dibahas secara internal di daerah. Jadi, ketika Bapak dan Ibu memilih kontraktual atau suak lola, itu sudah tidak ada perdebatan lagi di daerah. Sudah selesai. Debat di daerah atau pembicaraan di daerah itu sudah selesai. Keputusan sudah bisa dituangkan di dalam sinkron maupun nanti dibawa ke dalam RK. Nah, ini mohon dapat dipikirkan matang-matang. Mana yang lebih baik dan mana yang lebih memungkinkan dilaksanakan. Untuk tahun 2022 ini, alhamdulillah kita sudah bisa melakukan kontrak kurang lebih 96%. Itu kedua tertinggi dibandingkan bidang-bidang yang lain. Dibandingkan dengan tahun 2021 juga cukup jauh, cukup signifikan. Perbedaannya mudah-mudahan nanti di tahun 2023, dengan persiapan yang lebih matang, dengan kesepakatan yang sudah diambil oleh daerah secara bulat untuk menentukan metode mana yang akan digunakan. Itu capaian kita di tahun 2023 nanti akan lebih baik dari 96% untuk kontraknya. Kemudian, secara garis besar menemono yang lain juga tidak akan mengalami perubahan, kecuali untuk menemono yang baru. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya sudah bisa mempersiapkan pelaksanaan 2023 ini sejak sekarang. Kemudian, untuk yang diusulkan di 2023, ini mohon memang yang terutama yang sudah di-approve. Dan untuk menemono pembangunan, mohon dapat dipastikan, misalnya ketersediaan lahan dan sebagainya. Karena akan sayang sekali ketika sudah di-approve, sudah masuk di ARK, kita semua sudah sepakat, daerah Tandatangan, pemerintah pusat Tandatangan, tapi ternyata ada hal-hal yang luput, sehingga apa yang sudah kita rencanakan dari bulan Juni sampai Desember nanti, itu justru tidak bisa terlaksana dengan baik. Jadi mohon dengan sangat Bapak dan Ibu dapat mempersiapkan kesiapannya untuk dapat melaksanakan atau syarat-syarat yang diperlukan dalam pelaksanaan nanti di tahun 2023. Untuk mekanisme sinkronisasi di AK Fisik tahun 2023, juga sesuai dengan timeline, Bapak dan Ibu, kami diberikan timeline oleh teman-teman Mbak Penas, bahwa sinkron itu mulai dari 1 sampai 26 Agustus. 1 sampai 26 Agustus, Kemdikbud mulai di tanggal 3 ini sampai tanggal 16. Mudah-mudahan dalam rangkaian sinkronisasi dan harmonisasi ini, kita dapat selesaikan tepat waktu, sehingga tidak ada lagi daerah-daerah yang tertinggal atau tercecer. Makanya kami tarik ke depan. Harapannya adalah jika memang ada daerah-daerah karena false nature tidak bisa mengikuti atau tertinggal, atau banyak hal yang belum bisa masuk pada saat sinkron ini, mudah-mudahan bisa tidak terlewat, sehingga kita masih punya spare waktu untuk daerah-daerah yang seperti ini. Mudah-mudahan dari yang kami undang sesuai dengan jadwalnya, tidak ada daerah-daerah yang ketinggalan, jadi semuanya bisa melaksanakan sinkron ini tepat pada waktunya, dari tanggal 3 Agustus sampai 16 Agustus, bagaimana kami rencanakan. Kemudian ini ada tata tertib sinkron di akal fisik 2023, yang pasti Bapak dan Ibu setelah melakukan registrasi, Bapak dan Ibu akan mendapatkan jadwal dan link zoom. Mohon Bapak Ibu dapat masuk pada jadwal dan link zoom yang sudah ditentukan. Nanti peserta tidak boleh atau wajib memakai kemeja batik, tidak diperkenankan menggunakan baju kaos, walaupun kita daring Bapak dan Ibu. Kita berada dalam pembahasan resmi, kita membahas anggaran di akal fisik untuk 2023, jadi mohon kita perlakukan atau kita kondisikan pembahasan ini sebagai pembahasan yang resmi, pembahasan antara daerah dan kementerian. Jadi mohon dengan sangat kondisi yang bisa dimenyesuaikan. Peserta diharapkan sudah memiliki username dan password dan bisa menggunakan aplikasi krisna.dhk. Jadi mohon Bapak dan Ibu, nanti mungkin ada Bapak Ibu dari bidang TAUD, SD, SMP, SMA, SMK, mohon dipastikan sudah memiliki password untuk aplikasi krisna dan bisa menggunakan aplikasi krisna ini. Jika belum memiliki password, mohon dapat berkoordinasi kepada Bapak Pedanya di daerah masing-masing sebagai pengampu krisna atau pengampu pengusulan di akal fisik ini. Kami mencontohkan, nanti juga masih sebelum Bapak Ibu masuk desk, akan diingatkan oleh teman-teman host yang akan memandu Bapak dan Ibu, bahwa format yang harus dicantumkan pada saat melakukan desk adalah, sebagai contoh, Subidang, Kota Kabupaten, atau Subidang, atau Provinsi, SD, Garis Bawah, Des, Kota Bogor. Kalau untuk Provinsi, SMA, Subidangnya duluan, kemudian diikuti dengan nama provisinya. Khusus untuk Papua dan Papua Barat, di mana pendidikan menengah itu sudah menjadi keundangan kabupaten-kota, mohon ditulis juga SMA atau SMK underscore kabupatennya dari mana Bapak dan Ibu. Karena baru tahun ini, SMA dan SMK di Papua dan Papua Barat itu masuk pembahasannya oleh kabupaten-kota. Nah, peserta mohon nomor lima, untuk tidak unmute sendiri, itu Bapak dan Ibu, ya kalau tidak, belum diperkenankan untuk berbicara, mohon audionya dimatikan dulu, agar tidak mengganggu kelancaran pembahasan atau informasi yang diberikan oleh teman-teman kami nanti di desk. Nah, secara umum, pembahasan untuk Subidang SD, SMP, PAUD, dan SKB, per kabupaten-kota itu kami berikan waktu 90 menit. Kemudian untuk SMA, SMK, dan SLB per provinsinya itu 480 menit, nanti mungkin akan menyesuaikan saja terkait dengan pembahasan atau waktu pembahasan yang diberikan. Nanti teman-teman host dan co-host akan mengatur jalannya pembahasan, nanti untuk masing-masing Subidang pasti akan ada variasi, jadi nanti akan diatur di desk. Jadwal pembahasan per hari secara umum dimulai pukul 8 sampai dengan jam 21.30. Ini yang ada di jadwal, jadi mohon dapat diikuti. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan draft petunjuk operasional DAK Fisik 2023, serta informasi teknis tentang pelaksanaan sintron DAK Fisik 2023. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan, nomor WA yang sudah disebar di dalam surat dapat Bapak dan Ibu gunakan, atau bisa menghubungi langsung teman-teman host dan co-host di desk per Subidang masing-masing. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami kembalikan lagi ke Bapak Iba. Silakan Bapak Iba. Baik, terima kasih Bapak Ibu serta-tati atas penyampaian mengenai penjelasan konsep shoot-offs dan mekanisme sinkronisasi harmonisasi di DAK Fisik 2023. Dan tidak terasa bahwa kita sudah berada di penghujung acara. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, yang belum sempat terjawab oleh kami-kami kia ataupun dari mora sumber kami, mungkin dapat diajukan kembali nanti di dalam masing-masing desk, ataupun dapat melalui WA Center yang telah dibagikan melalui surat peradina. Dan juga kami informasikan bahwa seluruh bahan paparan nantinya dapat Bapak Ibu unduh melalui tautan yang akan kami kirimkan di kolom chat di akutasi room ini. Jadi pastikan Bapak Ibu memiliki jadwal untuk gelombang masing-masing Bapak Ibu untuk masuk sesuai dengan gelombang dan jadwal yang telah diperlihatkan. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan juga peserta. Semoga acara hari ini dapat memberikan dampak bagi kinerja pelayanan kita kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam mewujudkan pendidikan yang memerdekakan manusia. Akhir kata, saya Ipamika undur diri. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta, diingatkan kembali nanti pembahasan kita mulai pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Mohon untuk bisa masuk nanti ke dalam desk pembahasan pada pukul 13 waktu Indonesia barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.